hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jili tujuh puluh tiga. Mahisa Semu pun kemudian menerima senjatanya. Ia langsung dapat mengenalinya bahwa senjata itu adalah senjatanya. Karena itu, maka sambilnya menarik nafas dalam. Dalam ia berkata, akhirnya senjata itu kembali kepadaku, namun tiba-tiba saja ia bertanya, kenapa kau ambil senjata kuhi? Orang itu tidak segera menjawab. Ketika Mahisa Semu M.M. bentak, orang itu terdorong beberapa langkah surut karena terkejut dan ketakutan. Akhirnya Mahisa Semu sendiri yang M.M. berikan jawaban, kau kira kami benar-benar perampokhi. Kami tidak tahu anak-anak muda, suara orang itu gemetar. Mahisa Semu M. memandangi orang itu beberapa saat. Namun yang dikatakan kemudian mengejutkan orang itu, Sudahlah. Pergilah. Tetapi senjata kedua orang saudaraku belum kembali. Orang itu tidak percaya kepada telinganya, bahwa ia begitu saja diminta untuk meninggalkan tempat itu. Tanda petik. Tetapi Mahisa Semu telah M.M. bentaknya, cepat pergi. Atau kau ingin aku mengambil sikap lain? Dengan tergesa-gesa orang itu pun kemudian telah melangkah meninggalkan Mahisa Semu. Melihat hal itu, maka orang yang telah menimuni ikan senjata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak lagi M.M. rasa takut untuk mengembalikannya. Apalagi nampaknya senjata itu bukan senjata khusus seperti M.M. milik anak muda yang satu itu. Karena itu, maka mereka pun telah menirahkan senjata-senjata itu pula. Dalam pada itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun menyadari, bahwa prajurit-prajurit itu tentu tidak akan puas dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Dengan demikian maka mereka telah M.M. menduga bahwa akan datang pasukan segelar sepapan untuk menangkap mereka bertiga. Bukan saja jumlahnya yang akan berlipat ganda. Tetapi juga kemampuan orang-orangnya. Senapati yang akan M.M. impin pasukan itu tentu orang pilihan. Karena itu, maka mereka tidak akan dapat tinggal terlalu lama di satu tempat. Mereka harus segera meninggalkan padukuhan itu untuk menghindari K.M. kemungkinan Y.M. lebih buruk lagi. Beberapa orang padukuhan itu telah M.M. beranikan diri untuk M.M. tak maaf kepada anak-anak muda itu. Bahkan mereka mengecapkan terima kasih bahwa anak-anak muda itu tidak mendendame mereka. Apalagi melakukan tindakan-tindakan Y.M. dapat M. mencelakakan mereka. Sudahlah, berkata Mah Isamurti, kami tahu bahwa bukan karena sikap kalian sendiri Para prajurit M memang telah M memberikan keterangan yang tidak benar kepada kalian Kami juga tidak berani M menentang M mereka, berkata salah seorang di antara mereka Lupakan saja, kami harus segera meninggalkan tempat ini Kalian tentu tahu, bahwa para prajurit yang sesat itu tentu tidak mau diketahui tingkah lakunya oleh para pemimpin di kediri Karena itu, MAK mereka tentu akan M menghapuskan saksi dari tindakan M mereka Kami bertiga harus dihapuskan, agar kami tidak M buat laporan tentang M mereka, jawab Mah Isamurti Orang itu mengangguk-angguk, demikian orang-orang lain yang mendengar jawaban Mah Isamurti Karena itu, MAK mereka pun telah melepas Mah Isamurti Murti meninggalkan padukuhan mereka Orang-orang dari padukuhan Yeang lain pun kemudian telah kembali pula ke padukuhan masing-masing Namun mereka tidak henti-hentinya berbicara tentang ketiga anak muda itu Mereka akhirnya menjadi tidak jelas, apakah anak-anak muda itu benar-benar petugas Sandi dari Singasari atau dari Kediri atau bahkan bukan sama sekali Siapapun mereka, tetapi mereka bukan pendendam Mereka sama sekali tidak M M balas kita yang telah M M perlakukan M mereka dengan kasar Sebagaimana kita M M perlakukan para perampok, desis salah seorang dari mereka Yang lain hanya mengangguk-angguk saja Tetapi T R rasa bulu-bulu tengkutnya M M M jika ia mengingat bahwa anak-anak muda itu akan dapat bertindak lebih jauh lagi Untunglah bahwa hal itu tidak dilakukannya Dalam pada itu, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semhus sambil mengganding Mahisa Amping telah Melanjutkan perjalanan M mereka Mereka menjadi semakin berhati-hati Mereka berusaha untuk tidak terlibat lagi dalam pertempuran melawan para-para prajurit Kediri Meskipun mereka semakin ya ekin bahwa tentu ada sesuatu yang tidak wajar dibalik langkah-langkah yang diambil oleh para prajurit itu Karena itulah, maka mereka telah M menelusuri jalan-jalan yang lebih kecil Lembah-lembah yang terasing dan jalan-jalan sempit di pinggir hutan Sekali-sekali M mereka M memang terpaksa mengikuti jalan lewat padukuhan-padukuhan kecil Namun agaknya orang-orang padukuhan itu tidak banyak em-em perhatikan em mereka Sehingga dengan demikian anak-anak muda itu em menduga bahwa perintah para prajurit itu tidak menjalar sejauh itu Di malam hari anak-anak muda itu tetap bermalam di Pategalan atau di Padang Perdu Mereka tidak mau bermalam di banjar-banjar padukuhan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Namun anak-anak muda itu tidak pernah bergeser arah Meskipun sekali-sekali mereka harus menempuh jalan berliku-liku Namun mereka tentu akan kembali ke arah yang seharusnya dengan ancar-ancar Yang tidak pernah bergeser dari tempatnya Namun ketika em mereka pagi-pagi em ini ebrangi sebuah sungai yang dibatasi oleh dinding-dinding lereng yang agak tinggi Maka mereka tidak mengira sama sekali bahwa demikian mereka em memanja tanggul Maka dihadapan em mereka berdiri sekelompok prajurit dalam ciri-ciri lengkap Prajurit ke diri Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar Karena itu, maka em mereka em memang tidak em mempunyai pilihan lain kecuali menghadapi sekelompok prajurit itu Apalagi menurut perhitungan mereka, kelompok itu jumlahnya tidak lebih banyak dari kelompok yang pernah em mereka temui di saat mereka ditangkap oleh orang-orang padukuhan Dalam pada itu, pemimpin prajurit yang berada di belakang tanggul itu pun maju beberapa langkah Namun agak di luar dugaan bahwa prajurit itu berkata, siapakah kalian anak-anak muda? Mahisa Murti termangu-mangu Di luar sadarnya ia berpaling kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Namun akhirnya Mahisa Murti itu pun menjawab, aku Mahisa Murti Ketiga anak muda itu adalah adikku Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguka Namun kemudian ia pun bertanya, kalian datang dari mana atau akan pergi ke mana? Kami adalah pengembara, jawab Mahisa Murti Kami sudah melewati daerah yang panjang sekali Menuruni lembah dan menelusuri lereng-lereng pegunungan Apakah tujuan kalian sebenarnya bertanya pemimpin prajurit itu? Sekedar M mencari pengalaman, jawab Mahisa Murti Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk Dengan nada rendah ia bertanya pula, apakah kalian melewati daerah yang luas di dataran seberang sungai itu? Ya, jawab Mahisa Murti Apakah kalian pernah bertemu dengan kelompok-kelompok prajurit seperti kami bertanya orang itu pula? Ya, jawab Mahisa Murti pula, kami bertemu dengan Prajurit-prajurit Bahkan prajurit berkuda yang meronda di daerah yang luas Tetapi nampaknya mereka tidak emeni entuh daerah dekat di seberang sungai ini Pemimpin prajurit itu menarik nafas dalam-dalam Katanya, sayang Kisana Kami harus melihat apakah ada yang mencurigakan pada kalian? Apakah kalian bukan bagian dari prajurit-prajurit itu yang sengaja menyusup ke daerah ini? Aku tidak mengerti Apakah kalian menganggap bahwa prajurit-prajurit di dataran itu lain dari kalian bertanya Mahisa Murti? Lalu katanya, menurut penglihatan kami sama sekali tidak ada bedanya antara kalian dengan para prajurit yang kami temui di seberang Tetapi tidak di padukuhan-padukuhan terdekat Dalam wujud lahir ya emang tidak ada bedanya Jawab pemimpin prajurit itu Tetapi kami adalah prajurit Kediri yang berjalan menurut jalur pemerintahan Kediri yang sah Sementara itu masih saja ada sekelompok prajurit yang mencoba untuk mengambil langkah-langkah yang tidak bijaksana Setelah beberapa orang pangeran gagal mengambil kebijaksanaan lain daripada kebijaksanaan Sri Baginda Maka kini ada lagi seorang pangeran yang melakukannya Pangeran Kediri maksudmu? Melawan pemerintahan Kediri bertanya Mahisa Murti Aku tidak tahu pasti siapakah kalian sebenarnya Jika kalian petugas sandi dari para prajurit yang menentang kebijaksanaan Sri Baginda itu pun tidak apa-apa Bahkan kau tentu akan mengatakan kepada pangeran itu bahwa langkahnya adalah sesat Apapun yang akan dilakukan oleh Kediri terhadap Singasari harus dilakukan dalam ikatan yang satu Kita tidak akan dapat bertindak sendiri-sendiri Mahisa Murti M. Engangguk-angguk Namun dalam pada itu Mahisa Pukat bertanya Pangeran Siapakah yang telah mengambil kebijaksanaan Yeang lain itu? Para prajurit itu termangu-emangu sejenak Bahkan pemimpinnya pun untuk beberapa saat tidak menjawab Rasa-rasanya mereka sedang mencerna arti pertanyaan Mahisa Pukat Dengan demikian maka anak-anak muda itu tentu bukan dari golongan para prajurit Yeang M. Em Punyai kebijaksanaan terpisah dari kebijaksanaan Kediri Namun dengan demikian pemimpin prajurit itu berkata Sudahlah Jika kalian adalah pengembara maka silahkan melanjutkan perjalanan Kami tidak akan mengganggu kalian Tetapi kalian tidak perlu ikut em-em ikirkan persoalan kami Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Katanya Terima kasih kisana Baiklah kami meneruskan perjalanan kami Silahkan Berkata pemimpin sekelompok prajurit itu Meskipun demikian Berhati-hatilah Kadang-kadang kita dapat saja terantuk langit Apalagi dalam keadaan Yeang Buram seperti sekarang ini Terima kasih kisana Kami akan berhati-hati Jawab Mahisa Murti Demikianlah sepeninggal para pengembara itu Maka para prajurit pun telah bergerak pula Keterangan anak-anak muda itu akan dapat mereka pakai sebagai bahan untuk menyusun pengawasan daerah yang luas di seberang sungai Dalam pada itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Mahisa Amping telah menyeberangi satu daerah yang sangat berbahaya bagi mereka Seakan-akan mereka telah terlepas dari satu daerah yang luas yang akan dapat menjerat mereka ke dalam bencana Meskipun mereka masih berada di wilayah Kediri, tetapi ternyata bahwa mereka telah keluar dari batas satu lingkungan yang seakan-akan telah MMI sahkan diri dari Kediri Bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sikap seperti itu bukannya sikap yang pertama kali Telah beberapa kali terjadi hal seperti itu di Kediri Mereka sempat menjadi heran bahwa masih saja ada yang mengulangi sikap itu Meskipun menurut pengalaman, orang-orang yang mengambil kebijaksanaan sendiri itu tidak pernah dapat berhasil Demikianlah, maka keempat orang itu telah melanjutkan perjalanan Mereka kadang-kadang M memang sempat menarik perhatian beberapa orang padukuhan Justru karena di pinggang mereka tergantung senjata Namun perjalanan mereka M memang masih panjang Mereka masih harus menuruni lembah dan menyusuri lereng-lereng pegunungan Sehingga mereka akan sampai kepada pokan mereka Tetapi bagaimanapun juga, M memang sulit bagi M mereka untuk M menghindarkan diri sama sekali Dari kemungkinan buruk di perjalanan Apalagi mereka tidak melalui jalan-jalan yang telah M mereka kenal Mereka hanya berjalan menurut arah sesuai dengan ancar-ancar Namun dalam pada itu, di perjalanan yang panjang, di daerah-daerah yang sepi Mahisa semu sempat mengembangkan ilmu yang telah dimiliki NIA Ternyata beberapa pengalaman di sepanjang perjalanan itu telah M memberikan kemungkinan-kemungkinan Yang dapat dikembangkannya pada ilmu yang telah disadapnya dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Tetapi persoalan pun telah datang lagi ketika dalam perjalanan itu M mereka sempat singgah di pasar Agaknya Mahisa Amping M asih saja berbuat sesuka hatinya Dengan tidak eme rasa bersalah sama sekali, anak itu telah berteriak-teriak ketika tangannya ditangkap oleh seorang laki-laki yang duduk di samping seorang penjual telur Kenapa bertanya Mahisa semu? Anak itu anak siapa laki-laki itu justru bertanya Adikku, jawab Mahisa semu Jadi kau ajari adikmu yang kecil ini untuk mencuri Hi bentak laki-laki itu Mencuri apa bertanya Mahisa semu Mencuri telur Ia telah eme ngambil telur yang diperdagangkan oleh istriku, jawab laki-laki itu Mahisa semu eme memandang Mahisa Amping dengan kerut didai Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, seorang berwajah seram telah datang seambil eme ngumpat kasar Siapa yang telah melempari lutungku dengan telur Hi bertanya laki-laki berwajah seram itu Bukan kami, dengan tergesa-gesa penjual telur itu Menjawab, anak ini telah mencuri telur kami Orang berwajah seram itu eme memandang Mahisa Amping dengan marah Katanya, ternyata kau yang telah melempari lutungku dengan telur Kau lihat, lutung itu eme menjadi eme marah dan eme meloncat-loncat Jika lutung itu lepas, maka kepalamu harus dipakai sebagai gantinya Mahisa Amping hanya terdiam sambil eme memandangi orang-orang itu berganti-ganti Mahisa semulah yang kak emudian berkata Aku minta maaf kisana Anak ini adalah adikku Aku akan eme mengganti harga telur ye yang telah diambilnya Kau dapat mengganti harga telur itu Teh tapi kau tidak akan dapat mengganti kemarahan lutungku itu Apalagi jika ia lepas dan berlari ke pategalan Tentu sulit sekali untuk menangkapnya kembali Geram orang berwajah seram itu Kami minta maaf yang sebesar-besarnya Berkata Mahisa semu Bukan sekedar eme minta maaf Anak itu harus dihajar Berkata orang itu Mahisa semu mengerutkan keningnya Namun nampaknya orang yang berwajah seram itu tidak dapat diajak berbicara dengan baik Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Mahisa Murti telah mengangkat Mahisa Amping dan eme mendukungnya Kemudian katanya, marilah, kita tinggalkan tempat ini Anak ini harus dihajar Berkata orang berwajah seram itu Aku akan melakukannya sendiri Berkata Mahisa Murti Anak ini adalah adikku Aku eme memang tidak mengajarinya mencuri Karena itu ia eme memang harus dihukum Tetapi bukan orang lain yang wajib eme menghukumnya Tetapi aku sendiri Tetapi ia bukan sekedar mencuri Jawab orang berwajah seram itu Tetapi ia telah menyakiti lutungku Lutung itu akan segera menjadi tenang Bahkan tentu Lebih cepat dari kau sendiri Jawab Mahisa Murti Gila kau, orang itu semakin marah Sementara itu Mahisa Murti berkata Gantilah harga telur yang pecah itu Mahisa semu eme memang ingin eme bayarnya Karena itu, maka ia pun segera mengambil sekeping uang Dan diberikan kepada pemilik telur itu Tetapi kau tidak dapat eme bayar harga kemarahan lutungku Berkata orang itu Lutungmu sudah tenang Karena itu kau tidak usah Marah eme marah terus Kau perlu belajar dari lutungmu itu Untuk melupakan peristiwa seperti ini Kami sudah minta maaf Atau barangkali kami dapat menebus bayi Untuk eme memandikan lutungmu itu Bertanya Mahisa Pukat Persetan, geram orang itu Jangan menghina aku Aku adalah orang yang paling terpandang di sini Sekali lagi kami minta maaf Berkata Mahisa semu Tunggu Aku harus eme perlihatkan lutung itu kepadamu Lutung yang telah menjadi kotor Karena pokal anak gila itu Berkata orang berwajah seram itu Tanpa menunggu jawaban Orang itu pun telah pergi ke tempat sepasang lutungnya diikat Namun dalam pada itu Penjual telur itu berkata Larilah Kedua ekor lutung itu adalah binatang yang sangat buas Orang itu eme mempergunakan kedua ekor lutung itu untuk eme eme ras orang lain Tidak ada seorang pun yang dapat melawan lutung itu Bahkan lutung itu mampu eme membunuh dua orang bersenjata Dua orang yang bertubuh tinggi kekar dan berwajah garang Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Mahisa Amping eme memang termanggu-manggu sejenak Sebenarnya lah dengan mendukung Mahisa Amping, Mahisa Murti ingin eme eme bawanya pergi Namun peringatan itu telah mendesaknya untuk bertindak lebih cepat Karena itu, sebelum merang itu sempat melepaskan lutungnya Maka Mahisa Murti telah eme beri syarat untuk meninggalkan tempat itu Namun agaknya mereka terlambat Demikian mereka berada di depan pasar MAK dua ekor lutung yang tiba-tiba menjadi buas telah menghadang mereka Pasar itu eme memang menjadi bubar Orang-orang pasar itu telah mengenal betapa buasnya dua ekor lutung Yang ukurannya eme memang terlalu besar bagi lutung kebanyakan Warnanya ye yang hitam kelam Serta ekornya yang panjang eme berikan kesan yang terlalu garang Kau akan lari kemana bertanya orang berwajah seram itu Kami tidak ingin eme eme perpanjang masalah ini Berkata Mahisa Murti, kami ingin pergi saja dari tempat ini Tidak, kau harus eme memberikan satu tebusan atas kelancangan adikmu itu Berkata orang itu Kebusan apa bertanya Mahisa Murti Seharga adikmu itu, jawab orang itu Bagaimana kita dapat menilai harga seseorang bertanya Mahisa Murti Kau berseharga timang emas Tidak usah tretes berlian Berkata orang itu Mahisa Murti termangu emangu sejenak Namun kemudian katanya Kau pergunakan peristiwa ini sebagai alasan untuk eme meras Apapun ye yang kau katakan Jika kau tidak mau eme menuhinya maka kau lihat Kedua ekor lutungku ini menjadi buas Berkata orang itu Mahisa Murti eme menarik nafas dalam-dalam Kedua ekor lutung itu eme emang nampak buas sekali Bahkan Mahisa Amping pun ternyata telah menjadi ketakutan Kalian tidak akan dapat melarikan diri Berkata orang itu Kisanak, berkata Mahisa Pukat Suruhlah kedua ekor Lutungmu itu pergi Aku akan eme eme berimu beberapa keping uang Tetapi sudah barang tentu tidak seharga timang emas Sebagaimana kau katakan Aku tidak mau mendengar kau menawar lagi Serahkan uang itu Atau aku perintahkan lutungku untuk mengoyak dagingmu Geram warang itu Tetapi Mahisa Pukat tertawa Katanya, kau tidak dapat menakut-nakuti aku Kau dapat menakut-nakuti adiku Tetapi tentu tidak eme menakut-nakuti kami yang tua-tua ini Karena itu, pergilah sebelum kau eme ni esal Kami eme emang tidak segan-segan eme em bunuh lutungmu Karena tentu lebih baik membunuh lutungmu daripada eme em bunuhmu Jawaban Mahisa Pukat itu eme emang sangat mengejutkan orang itu Justru untuk sesaat ia terdiam Namun kemudian orang itu berkata lantang Tidak seorang pun yang pernah berkata demikian kepada aku Karena itu, maka jangan menyesal Lutungku akan mengoyak mulutmu Kisanak, berkata Mahisa Pukat Meskipun hanya seekor lutung Tetapi sebaik ni aku mencegahnya Agar lutungmu tidak harus mati karena ketamakanmu Tetapi orang itu eme em otong Tutup mulutmu Ternyata kau adalah orang asing yang sombong Tetapi kau harus menebus kesombonganmu dengan nyawamu Lutungku akan sanggup eme em bunuhmu berempat Bahkan seekor saja dari keduanya Jangan mengigau Jawab Mahisa Pukat Betapapun kau banggakan lutung-lutungmu Tetapi keduanya tidak akan mungkin mengimbangi kemampuan seseorang Kami dapat eme em pergunakan senjata kami Sedang lutung-lutungmu tidak Cukup teriak orang itu Aku tidak hanya sekedar ingin berbicara Mengancam dan katamu eme em eras Tetapi aku akan eme em buktikan bahwa kau harus melakukannya Atau mati di sini Tidak akan ada orang yang menuntut kematian kalian Karena tidak seorang pun yang mengenal kalian Seandainya aku ingin eme menuhi permintaanmu itu Aku tidak mempunyai uang Jawab Mahisa Pukat Persetan, geram warang itu Semuanya telah terlambat Seandainya kau bayar dengan apapun juga Sebanyak berapapun juga Aku tidak akan menarik pendirianku untuk eme em bunuhmu Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Kemudian katanya Jika itu yang kau kehendaki Maka biarlah aku eme em menuhinya Aku akan eme em bunuh kedua lutungmu Yang sering kau pergunakan untuk menakut-nakuti orang Dan kemudian eme em erasnya Meskipun sebenarnya aku merasa iba untuk melakukannya Kedua ekor lutung itu sama sekali tidak bersalah Namun Mahisa Pukat tidak dapat berbicara lebih banyak Tiba-tiba lutung yang nampak buas itu menjadi semakin buas Mahisa Amting Ye Ang didukung oleh Mahisa Murti Em emang menjadi ketakutan Tetapi Mahisa Murti melihat Bahwa kedua ekor binatang itu em emang cukup berbahaya Karena itu Maka Mahisa Murti pun telah menirahkan Mahisa Amting Kepada Mahisa Semhu sambil berkata Jika lutung itu mulai eme ni erang Tarik pedangmu Mungkin kau harusnya melindungi anak ini Dan bahkan dirimu sendiri dengan pedang Mahisa Semhu mengangguk-angguk Sebenarnya ia pun Sem A sekali tidak gentare Menghadapi lutung yang buas itu Tetapi ia percaya bahwa Mahisa Murti eme Meliki pengamatan yang lebih tajam dari pengamatannya Demikianlah Maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Justru telah bersiap menghadapi lawan ia yang aneh Mereka tidak berhadapan dengan dua orang perwira prajurit kediri Atau berhadapan dengan dua orang perampok atau pemimpin perampok Yang berilemu sangat tinggi Tetapi eme mereka berhadapan dengan dua ekor lutung Namun di eme ikian Mahisa Murti sempat berkata kepada Mahisa Semhu Amati gerak gerik lutung itu Dalam rangka eme memahami gerak naluriah binatang Dalam eme eme pertahankan hidupnya Kau akan menemukan unsur-unsur Yang akan berarti untuk melengkapi unsur-unsur gerak Yang telah kau pelajari Mahisa Semu eme ngangguk-angguk Ternyata yang akan terjadi itu ada gunanya juga Bukan sekedar satu permainan yang lain Dari yang pernah eme mereka lakukan sebelumnya Sejenak kemudian Maka orang berwajah seram itu Telah eme memberikan isyarat Kepada kedua ekor lutungnya itu Untuk meloncat menierang Sebenarnya lah Dengan teriakan niaring kedua ekor lutung itu Telah eme nierang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Keduanya seolah-olah mengetahui Bahwa mereka masing-masing harus menghadapi Seorang di antara kedua orang lawan itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Memang tidak segera mempergunakan senjatanya Mereka tertarik kepada gerak tangan Kuku, ekor dan bahkan leher lutung itu Mulutnya yang eme nganga dan taring-taringnya Yeang tajam Sementara itu Teriakan-teriakan Yeang Memekakan Telinga terdengar tanpa henti-hentinya Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Telah mempergunakan ilmunya Yeang tidak segera dapat dilihat oleh orang lain Sentuhan tangannya telah eme menjadi sepanas bara Tetapi keduanya eme memang tidak segera ingin eme ngusir kedua ekor lutung itu Jarang sekali mereka eme punya kesempatan untuk melihat Bagaimana dua ekor binatang yang termasuk tataran yang tinggi itu berkelahi Ternyata banyak hal Yeang menarik bagi anak-anak muda itu Baniak sekali gerakan yang tidak terduga telah mengejutkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Hanya karena kemampuan Mereka yang sangat tinggi sajalah Maka Mereka mampu menghindari serangan-serangan Yeang cepat itu Namun ternyata kedua ekor lutung yang tidak tahu pau geran perang itu bergerak sekehendak mereka saja Kasar, liar dan akhirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang harus selalu berloncatan menghindari itu eme menjadi jemu juga Karena itulah, maka keduanya mulai eme ni entuh tubuh lutung itu Sentuhan tangan mereka Yeang telah menjadi panas bagaikan bara api Sehingga dengan demikian lutung-lutung itu menjadi sangat terkejut Kedua ekor lutung itu tidak pernah merasakan sentuhan seseorang demikian panas ni Sehingga dengan serta merta kedua ekor lutung itu telah berloncatan menjauh Orang berwajah seram itu tidak tahu apa yang telah terjadi Ia pun tidak segera melihat luka bakar lengan lutungnya Yeang berbulu lebat dan hitam legam itu Karena itu, maka orang itu pun telah eme bentak dengan keras sebagai isyarat bahwa kedua ekor lutungnya itu harus menyelesaikan kedua orang lawannya Kedua ekor lutung Yeang tidak eme miliki penalaran itu pun dengan tangkapan naluriah telah meloncat dengan garangnya Ditambah dengan perasaan sakit pada tubuhnya oleh sentuhan sepanas bara api Lutung yang marah itu pun KM Udian telah eme ni erang semakin garang, liar dan buas Namun dengan demikian, maka lebih banyak Yeang dapat diamati bukan saja oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Tetapi juga oleh Mahisa Semu Semakin liar kedua ekor lutung itu, gerak-gerak naluriahnya rasa-rasanya eme menjadi semakin kaya Kecepatan geraknya pun bagaikan menjadi semakin eme meningkat pula di samping teriakan-teriakannya Yeang eme meka kantelinga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru semakin tertarik Tetapi kedua ekor binatang itu eme memang menjadi semakin berbahaya Ternyata kekuatannya pun sangat besar dan serangannya pun tidak terduga-duga Yang lebih dahulu mengusir lutung itu adalah Mahisa Pukat Ia eme memang telah menjadi jemuh melihat lawannya yang kasar itu Sementara baginya agak terasa aneh bahwa ia harus berkelahi melawan seekor binatang Namun demikian, ternyata ada juga keuntungannya bahwa ia dapat eme pelajari beberapa hal tentang gerak-gerik lutung yang marah itu Karena itulah, maka sekali lagi Mahisa Pukat telah menyentuh lutung itu dengan tangannya yang eme embara Lutung itu berteriak kesakitan Tetapi naluriahnya telah mendorongnya lagi untuk menyerang Mahisa Pukat Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba saja tubuhnya terasa tersentuh bara Namun dua-tiga kali hal itu terjadi, sehingga akhirnya lutung itu pun eme menjadi semakin buas Tanpa mengheraukan kekuatan lawan yang eme embuatnya kesakitan, maka lutung itu telah meloncat menerkam Mahisa Pukat Mahisa Pukat eme memang agak terkejut Satu hal yang tidak akan dilakukan oleh seseorang betapapun bodohnya Karena itu, maka Mahisa Pukat harus menahan lutung Yang menerkamnya itu Sekilas nampak mulut lutung yang menganga dengan taringnya yeang panjang dan tajam Memang tidak ada pilihan lain Demikian lutung itu menerkamnya Maka Mahisa Pukat pun langsung menangkap lehernya dan menahannya agar gigi-gigi yeang tajam itu tidak terhunjam di tubuhnya Tetapi yeang terjadi adalah nasib yeang sangat buruk bagi lutung itu Tangan Mahisa Pukat bukan saja terlalu kuat mencekik leher lutung itu Tetapi tangannya adalah sepanas bara Karena itu, teriakan-teriakan yang keras dari lutung itu perlahan-lahan telah berhenti Sehingga akhirnya lutung itu sempah sekali tidak berdaya lagi Ketika Mahisa Pukat melepaskan lutung itu, maka lutung itu pun telah jatuh terkulai di tanah Mati Orang berwajah seram itu berteriak em marah Ia em melihat seekor binatang kesai angannya yang telah beberapa lama dipergunakannya untuk em em eras orang-orang yeang datang ke pasar itu Namun dalam pada itu, Mahisa Murti masih belum em em bunuh lawannya Ternyata gerak-gerik lutung yang kesakitan itu menjadi semakin menarik Bahkan Mahisa Murti masih berkata, seekor lutungmu sudah mati Kau harus menarik yang seekor lagi, karena jika tidak, maka lutungmu ini pun akan mati juga Persetan, geram itu, akulah yeang akan em em bunuh kalian Ternyata orang itu tidak menunggu lebih lama lagi Tiba-tiba saja orang itu telah em eni erang Mahisa Pukat sambil berteriak, kau sudah em em bunuh binatangku Kau pun harus mati karenanya Mahisa Pukat termangu em mangu sejenak Dia matinya lawannya yang nampak garang itu Namun setelah em menjajagi sejenak, maka orang itu bukan orang yeang harus diperhitungkan Karena itu, maka Mahisa Pukat tidak em erasa perlu em em pergunakan ilmunya untuk menundukannya Dalam pada itu, Mahisa Murti pun menjadi jemuh melayani lutung yang garang itu Ketika lutung itu KM Udian meloncat menerkamnya, maka Mahisa Murti tidak em em pergunakan keras sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Pukat Namun Mahisa Murti telah em em pergunakan ilmunya yang lain Dengan kekuatan yang sangat besar, maka Mahisa Murti em em bentur serangan lutung itu tepat pada dahinya, sehingga lutung itu langsung terlempar dan jatuh di tanah Mati Orang yang menyerang Mahisa Pukat itu menjadi semakin marah Dua ekor lutungnya sudah mati Namun ternyata bahwa ia em 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 bukan lawan Mahisa Pukat Dengan tanpa em em ngalami kesulitan apapun juga, Mahisa Pukat telah em em buat lawannya yeang berwajah seram itu tidak berdaya Tanpa em em pergunakan ilmunya, maka dengan pukulan wajar, orang itu sudah tidak mampu menahannya Beberapa kali orang itu terjatuh Demikian ia berusaha untuk bangkit, maka sekali lagi ia jatuh tersungkur Sehingga akhirnya, ia tidak lagi mampu untuk berbuat sesuatu Mahisa Pukat yeang kemudian berdiri di sisi niya bertanya, bagaimana? Sudah puas Karena orang itu tidak segera em menjawab, maka Mahisa Pukat telah em em megangi lengannya sambil menariknya bangkit Ayo berdiri, bentak Mahisa Pukat Ampun, ampun, orang itu em em mohon Ayo bangkit Jika kau tidak mau berdiri, kau akan aku bunuh seperti lutung-lutungmu itu, bentak Mahisa Pukat Demikian takutnya orang berwajah seram itu sehingga akhirnya justru ia berhasil bangkit berdiri Meskipun tertatih-tatih ia berusaha em em pertahankan keseimbangan agar em mereka tetap dapat berdiri tegak Nah, berkata Mahisa Pukat, apa maumu sekarang setelah kedua ekor lutungmu terbunuh? Aku em intah ampun, orang itu em emang benar-benar ketakutan seperti Mahisa Amping em melihat kedua ekor lutung itu Namun yang kemudian telah berani turun dari dukungan Mahisa semu dan bahkan melihat-lihat tubuh lutung yang sudah terbunuh itu Kau bertanggung jawab atas KM Atian kedua ekor lutungmu itu, berkata Mahisa Piyikat, sebenarnya kau em em miliki sesuatu yang sangat berharga Kedua ekor lutung itu telah berhasil kau tuntun untuk satu maksud tertentu Sayang, keduanya telah kau ajari melakukan sesuatu yang sangat berbahaya bagi orang lain Orang itu tidak menjawab Namun sekali-kali Dipandanginya tubuh kedua ekor lutung yang mati itu Lihat tubuh kedua ekor lutungmu yang mati karena ketamakanmu itu Namun agaknya kedua ekor lutung itu em emang binatang yang sangat berbahaya Keduanya tentu sudah pernah melukai, bahkan em em bunuh orang Tetapi sudah tentu atas tanggung jawabmu karena kedua ekor binatang itu tidak akan berbuat demikian Tanpa ada orang yang mengenalkannya, berkata Mahisa Murthy Orang itu sama sekali tidak em menjawab Hal itu em emang pernah terjadi Namun ketika kedua ekor lutungnya em em binuh orang ye ang menolak em em bayar uang yang dimintanya Maka ia masih dapat mencuci tangan Ia em masih dapat berdalih Bahwa kedua orang itu telah em mengganggu lutungnya ye ang garang Nah, berkata Mahisa Murthy Sekarang apa maumu aku mohon em pun, desis orang itu Lihat orang-orang ye ang berkerumbun sekarang ini Berkata Mahisa Murthy Tanpa kedua ekor lutungmu, apakah kau mampu melawan mereka? Tidak, tidak Orang itu menjadi semakin ketakutan Orang-orang yang semula bercerai berai ketika mereka melihat kedua ekor lutung itu dilepas Telah bergerak kembali mengelilingi arna ketika mereka melihat kedua ekor lutung itu telah mati Dengan wajah yang penuh kebencian orang-orang itu em em mandangi pemilik lutung yang telah menjadi ketakutan itu Apakah kau em masih akan em em eras? Mereka bertanya Mahisa Pukat Tidak, tidak Jawab orang itu Baiklah, berkata Mahisa Pukat Kali ini kau masih mendapat kesempatan untuk terlepas dari tangan orang-orang sepasar Tetapi lain kali, kami tidak akan melepaskanmu Kau akan aku lemparkan kepada orang-orang sepasar yang mendendamu Yang pernah kau takut-takuti dengan kedua ekor lutungmu Aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, berkata Orang itu Yang penting bukan janjimu Tetapi apa benar kau berbuat sebagaimana kau katakan? Jawab Mahisa Murti Kau boleh melihat kelak Jawab orang itu dengan suara Bergetar Mahisa Murti em ngangguk-angguk Katanya, baiklah Sekarang lihat lutungmu itu Orang itu em emang ragu-ragu Namun sebenarnya lah ia ingin tahu apa yang telah terjadi dengan lutungnya itu Ketika orang itu berjongkok di sebelah lutungnya Ye Ang Telah mati, ia terkejut Ia melihat luka-luka bakar di tubuh lutungnya Apalagi seekor di antaranya lehernya bagaikan telah dijerat dengan bara api Namun dengan demikian orang itu menyadari bahwa ia telah bertemu dengan orang-orang berilmu tinggi Ia pun merasa beruntung sekali bahwa orang-orang itu tidak em em bunuhnya sekali Sebagaimana mereka em em bunuh lutungnya Tetapi ketika anak-anak muda itu minta diri Maka orang itu em menjadi ketakutan lagi Orang-orang sepasa rasa-rasanya telah em emandanginya dengan sorot mata penuh dendam Sehingga karena itu, maka ia pun berkata Tolong di sana Bawa aku pergi dari tempat ini Anak-anak muda itu mengerti bahwa orang berwajah seram itu tidak berani menghadapi orang-orang yang em memang sangat membencinya Meskipun orang-orang itu tidak berniat berbuat sesuatu Tetapi orang itu telah menjadi ketakutan Karena itu, maka anak-anak muda itu tidak berkeberatan untuk em em bawa orang itu pergi Meskipun dia harus em memanggul kedua ekor lutungnya dengan agak terlalu berat Ternyata peristiwa itu telah menimbulkan kesan tersendiri bagi anak-anak muda itu Mereka menjadi tertarik kepada sifat dan sikap binatang yang sedang berkelahi Ketika mereka em meninggalkan pasar itu, di perjalanan beberapa lama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berbincang tentang tingkah laku kedua ekor lutung yang terpaksa telah em mereka bunuh Bahkan kemudian bersama Mahisa semua mereka mencari tempat yang sepi Tempat yang tidak banyak dikunjungi orang, dilereng sebuah gumuk kecil berbatu-batu padas Selagi masih segar dalam ingatan kita, berkata Mahisa Murti Demikianlah em mereka bertiga telah em menirukan beberapa gerakan dari kedua ekor lutung yang marah itu Pada beberapa bagian ternyata gerakan-gerakan itu dapat melengkapi unsur-unsur gerak anak-anak muda itu Justru mereka yakin bahwa dengan mengamati gerak berbagai macam binatang em mereka akan menemukan kekayaan bagi unsur-unsur gerak mereka Satu hal yang sangat menarik, berkata Mahisa Murti, kenapa selama ini kita tidak pernah melihat kemungkinan itu Bukan saja dari seekor lutung, tetapi seekor harimau, seekor serigalada bahkan bagaimana binatang-binatang kecil mampu menyelamatkan diri dari kuku-kuku binatang yang jauh lebih kuat dan lebih besar Kecepatan berlari di samping kecerdikan menentukan arah Nampaknya burung pun menjadi menarik untuk diamati, berkata Mahisa Pukat Pertempuran diri antara burung-burung buas tentu banyak em em berikan kemungkinan untuk em em perkaya unsur-unsur gerak yang sudah kita miliki Apakah kita dapat em em milih jalan hutan bertanya? Mahisa Semu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em em ngangguk-angguk Di hutan mereka dapat melihat berbagai macam binatang Mungkin mereka akan dapat melihat banyak hal tentang binatang-binatang itu Juga tentang gerakan-gerakan mereka Tetapi sudah tentu kita tidak akan menggigit sebagaimana seekor lutung, berkata Mahisa Semu sambil tertawa Yang lain pun tertawa pula Bahkan Mahisa Amping juga tertawa Kenapa kau tertawa bertanya Mahisa Semu kepada anak itu? Anak itu mengerutkan keningnya Tetapi ia tidak menjawab Demikianlah, tanpa meninggalkan arah perjalanan mereka Maka mereka em emang berusaha untuk melalui hutan yang masih cukup lebat Mereka agaknya benar-benar tertarik kepada gerak-gerik berbagai macam binatang yang mereka harapkan akan dapat mereka pergunakan sebagai bahan untuk em em perkaya unsur-unsur gerak mereka Perjalanan mereka menelusuri hutan em emang kurang menarik Karena jalan menjadi sempit, licin dan kadang-kadang terlalu sulit untuk dilalui Namun sebagaimana mereka harapkan, maka mereka benar-benar mendapat kesempatan untuk melihat berbagai binatang yang berkelahi Untuk mendapat kesempatan yang lebih baik, maka mereka telah em memanjat sebatang pohon ia yang cukup besar Mahisa Amping yang kecil itu ternyata tidak banyak mengalami kesulitan Ia em emang seorang anak yang em em miliki kepandayan em em manjat Dari dahan sebatang pohon mereka sempat melihat, bagaimana seekor benteng liar berkelahi melawan seekor harimau Keduanya em emang terluka Tetapi harimau itu harus melarikan diri dengan luka ia yang parah di perutnya Anak-anak muda itu sempat em em perhatikan bagaimana seekor benteng melindungi bagian tubuhnya yang lemah dengan tanduknya Tetapi mereka pun sempat em em perhatikan bagaimana seekor harimau menerkam mangsanya Unsur-unsur gerak itu em emang tidak begitu berarti jika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melepaskan serangan dengan ilmunya dari jarak tertentu Namun, dalam pertempuran unsur-unsur gerak yang diperkaya akan sangat berarti Lebih-lebih bagi Mahisa Semu Ketika kemudian em mereka meneruskan perjalanan, maka mereka pun telah melihat bagaimana seekor ular berusaha menangkap seekor tikus yang besar dari jenis tikus tanah berkaki panjang Namun, ternyata tikus itu em em pu em melepaskan dirinya Sambil em em belakangi ular itu, maka tikus itu mengeis tanah dan seakan-akan telah disebarkan ke arah metu ular itu Sehingga ular itu harus berpaling untuk meniem bunyikan matanya Ternyata tikus itu dapat em em pergunakan waktu yang sekejap itu untuk melarikan dirinya masuk ke dalam gerumbul-gerumbul liar Gerak-gerik ular itu sendiri em emang menarik Tetapi tikus itu pun telah em em berikan kesan tersendiri Dengan beberapa petunjuk dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Maka ketika em mereka keluar dari hutan, Mahisa Semu telah mendapatkan beberapa bahan yang berarti baginya Dalam kesempatan berikutnya, Mahisa Semu telah mencoba menyadap beberapa unsur yang dapat disesuaikan dengan ilmu yang telah dikuasainya Bahkan bertiga mereka mencoba em em ngeterapkannya dengan sangat berhati-hati untuk em em ngembangkan ilmu mereka, terutama Mahisa Semu Memang mereka tidak dapat em em pergunakan dengan serta-merta Namun dalam latihan-latihan yang em mereka adakan di sepanjang perjalanan sebagaimana sebelumnya Kadang-kadang em mereka mampu meniarap dan mengeterapkan sebagai unsur gerak yang em lengkapi unsur-unsur yang telah ada Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja tela timbul satu pikiran di kepala Mahisa Pukat Ia telah em memancing Mahisa Amping untuk melakukan sesuatu Ternyata dalam gerak anak itu Mahisa Pukat dan Mahisa Murti melihat unsur-unsur gerak dari beberapa ekor binatang yang dilihatnya Bagus, desis Mahisa Murti, aku em ngerti maksudmu Mahisa Pukat em ngangguk sambil berkata, satu kera bermain yang bagus Apa yang kalian maksud bertanya Mahisa Semu Kita mulai dengan satu kera yang belum pernah kita lakukan sebelumnya Kita ajak anak itu bermain-main dengan mengingatkan anak itu terhadap gerak-gerik binatang-binatang yang pernah dilihatnya dan yang masih akan dilihatnya Jawab Mahisa Pukat Tetapi bagaimana tanggung jawab kita terhadap satu aliran ilmu kanuragan Sebagaimana kalian ajarkan terhadapku bertanya Mahisa Semu Kita masih harus em em pelajari perkembangannya Jawab Mahisa Pukat Kita jadikan anak itu bahan percobaan bertanya Mahisa Semu Mahisa Pukat em em ngerutkan keningnya Sambil menarik nafasia berkata, kita tidak bermaksud demikian Tetapi kita akan mencoba satu kera baru untuk em em berikan kekayaan gerak pada anak itu sebelum ia em memasuki satu latihan tertentu Unsur-unsur itu akan em em warnai penguasaannya atau aliran ilmu yang tidak em em ni impang dari garis yang ditetapkan Mahisa Semu termangu-mangu sejenak Ia tidak dapat em em bayangkan bagaimanakah wujud kemempuan anak itu Kemudian, apakah akibatnya akan sama sebagaimana dirinya yang em em pelajari ilmu em menurut aliran ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Kemudian menirukan beberapa unsur gerak alami dari beberapa ekor binatang sehingga dengan hati-hati tersisip di antara unsur-unsur gerak ilmunya Atau penguasaan gerak alami beberapa ekor binatang yang kemudian ditata dengan garis-garis ilmu yang kemudian dikuasainya Namun Mahisa Murti berkata, memang em mengandung pengertian percobaan Tetapi kita akan mengamati setiap perkembangan Kemampuannya dan watak dari ilmunya harus tetap seimbang dalam satu usaha em em perkaya unsur-unsur gerak Jika ternyata terdapat penimpangan, maka kita akan segera melihatnya Keyakinan kita akan keberhasilan dari care ini adalah, ternyata kita juga mampu em em perkaya unsur-unsur gerak yang telah kita miliki sebelumnya Tetapi apakah ciri dari ilmu kanuragan dari aliran ilmu? Int tidak akan bergeser bertanya Mahisa Semu Mungkin akan berkembang Bukan bergeser Tetapi ilmu em memang harus berkembang Kita tidak boleh terpanjang pada satu bentuk mati dari yang disebut ciri-ciri sebuah perguruan Tetapi wataknya lah ye yang jangan berubah Karena itu, kadang-kadang dua aliran perguruan yang bersumber dari perguruan ye yang sama dapat berbeda wujudnya karena perkembangannya masing em asing Jawab Mahisa Murti, karena itu em akak kita pun tidak boleh terpacang pada satu bentuk mati Sementara ilmu di sekitar aliran perguruan kita telah berkembang maju dengan pesat Dengan demikian maka satu perguruan kecil, tetapi penuh dengan dia cipta para pendukungnya akan dapat melampaui keunggulan dari satu perguruan ye yang besar Ye yang terpanjang pada kebesarannya, sehingga tidak lagi berusaha untuk em em ngembangkannya lebih jauh Mahisa Semu mengangguk-angguk Ia dapat em ngerti keterangan itu, sehingga karena itu Maka ia tidak lagi em rasa cemas bahwa Mahisa Amping akan sekedar menjadi bahan percobaan ye yang akan dapat em em bahayakan perkembangan bukan saja tubuhnya tetapi juga jiwanya Demikianlah, maka di hari-hari berikutnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengarahkan perhatian Mahisa Amping pada gerak-gerik binatang Sekali-sekali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menirukan gerak-gerik binatang itu Ker bermain ye yang mereka pergunakan ternyata sangat menarik em inat anak itu Dengan demikian maka setiap saat, Mahisa Amping telah diajak bermain em main secara khusus Permainan yang diarahkan dan dipersiapkan untuk em em asuki satu latihan dari ilmu kanduragan Sehingga dengan demikian anak itu sama sekali tidak merasa dipaksa melakukannya Sebagai mana pernah dilakukan atasnya di sebuah padepokan terpencil yang berusaha em em bentuk anak-anak kecil menjadi orang-orang yang kelakakan kehilangan kepribadiannya masing em asing Mahisa Amping ye yang telah dicuci dari pengaruh hitam perguruannya yang pernah menyimpannya em emang telah menjadi kosong Perlahan-lahan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berusaha mengisi kekosongan itu dengan keruk yang belum pernah dilakukan sebelumnya Sambil bermain em main, Mahisa Amping telah menirukan unsur-unsur gerak alami dari beberapa ekor binatang Terutama jenis binatang ye yang digemarinya Dengan demikian, maka Mahisa Amping sadar atau tidak sadar telah em em asuki satu masa latihan dengan kereye yang berbeda dari yang ditempuh oleh Mahisa Semu Ada bagian yang hilang di es ini Mahisa Amping pun ternyata menjadi marah juga Tanpa minta persetujuan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Anak itu berteriak, aku tidak mau dihukum Jika kalian em mencoba em em ukuli aku, maka akulah yang akan em mengukuli kalian Jika kalian em em anggil kakak, paman atau ayah kalian, maka kakak kakakku akan em mengukuli mereka Remaja yang marah itu em emang menjadi heran mendengar tantangan Mahisa Amping Tetapi sejenak kemudiannya telah em em nguasai dirinya kembali sambil berkata, kau jangan mengigau Aku akan em menghitung sampai sepuluh Jika kau tetap em menolak, maka kami akan mulai em em ukulimu Mahisa Amping ternyata tidak sabar lagi Ketika remaja itu em menghitung sampai tiga, maka Mahisa Amping telah meloncat mendekatinya dan langsung em em mukul mulutnya Anak itu tidak em em ngira bahwa justru anak itulah yang telah em em ni erangnya Serangan anak itu ternyata telah em em buat sebuah giginya patah Karena itu, maka mulutnya pun telah berdarah Beberapa orang kawan-kawannya menjadi bingung Tetapi anak ye yang giginya patah itu menjadi sangat marah Hampir di luar sadarnya ia berteriak, kita pukuli anak itu Beberapa orang anak ye yang telah mengepung Mahisa Amping itu em emang tertegun sejenak Namun kemudian mereka pun telah bergerak dengan serentak em em ni erang Mahisa Amping Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa SMU dengan sengaja em em biarkannya Mereka sudah berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi benturan Tetapi anak-anak itu tidak menghiraukannya Bahkan mereka telah em em an cam untuk em em manggil orang-orang tua mereka Bahkan anak-anak muda itu em emang ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh Mahisa Amping Meskipun dia menghadapi beberapa orang anak dan ada di antaranya yang lebih besar daripadanya Namun kakak-kakak angkatnya berharap bahwa anak itu akan dapat mengatasi kesulitan itu Atau setidak-tidaknya dapat em menunjukkan sesuatu yang em em berikan harapan bagi masa-masa mendatang Sebenarnya lah maka sejenak kemudian telah terjadi perkelahian yang sengit Mahisa Amping yang nampaknya sangat tertarik melihat kerusi ekor lutung berkelahi Telah berloncatan dengan lincahnya Namun adalah di luar dugaan bahwa anak itu juga em meloncat berlari Dan dengan kepalanya telah menyuruk menyerang perut salah seorang lawannya Ternyata lawannya itu tidak dapat bertahan Ia justru terlempar jatuh menelentang sehingga punggungnya terasa sakit sekali Bahkan ia tidak lagi dapat bertahan Sehingga ia telah em menangis terisak-isak sambil mengaduh kesakitan Tetapi, Mahisa Amping tidak saja em ini ruduk lawannya dengan kepalanya Tetapi ia pun telah menerkam lawannya Dan mencengkam pipini A sehingga tergores oleh kukunya Meskipun kukunya tidak setajam kuku harimau Tetapi georesan-georesannya telah menitikan darah Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Sembu semakin lama justru semakin cemas Ternyata Mahisa Amping menjadi sangat garang Meskipun ilmu Uye Ang diterimanya daripada pokan yang beraliran hitam itu sudah dihapuskan Sehingga sampai ke akarnya Serta pergeseran watak telah pula terjadi Namun agaknya anak itu belum sempet me nyaring unsur-unsur gerak binatang-binatang yang dia matinya Bahkan Mahisa Amping telah pula em menirukan Bagaimana tikus tanah em ini ilumatkan diri dari tangkapan seekor ular Ketika beberapa orang em menirangnya bersama-sama Maka tiba-tiba saja Mahisa Amping telah menggenggam tanah dan em em baurkannya kepada anak-anak itu Serentak mereka berteriak kesakitan Mata mereka menjadi pedih Sementara itu Mahisa Amping telah memukul perut mereka seorang demi seorang Ternyata bahwa anak-anak itu tidak mampu mengalahkan Mahisa Amping Yang em em punya banyak akal Meskipun sebagian di antaranya dilakukan dengan licik Tetapi anak itu belum tahu bahwa sepatutnya ia tidak berbuat demikian Beberapa orang anak di antara mereka justru telah menangis Bahkan ada di antara mereka yang berlari pulang Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semuagatnya Dapat menduga apa yang akan terjadi Karena itu, maka Mahisa Semu pun kemudian telah menangkap Mahisa Amping Dan menariknya keluar dari perkelahian yang tidak seimbang Karena lawan-lawannya seakan-akan sudah tidak dapat melawan lagi Kita tinggalkan tempat ini sebelum terjadi sesuatu yang lebih besar Berkata Mahisa Pukat kemudian Aku belum kalah, teriak Mahisa Amping Kau em memang tidak kalah, jawab Mahisa Semu Tetapi perkelahian itu tidak usah diteruskan Kenapa bertanya Mahisa Amping? Mahisa Semu tidak menjawab Bahkan anak itu pun telah diangkat dan didukungnya M meninggalkan tempat itu Mereka dengan tergesa-gesa telah M menuju ke bulak panjang menjauhi padukuhan itu Tetapi bagaimanapun juga Mereka masih saja M menjadi berdebar-debar Karena orang-orang padukuhan M akan dapat menyusulnya Tetapi ternyata orang-orang tua dari anak-anak itu agak lamban bergerak Sehingga Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah menjadi semakin jauh Ada bagian yang hilang di es ini Mula-mula mereka mengira bahwa mereka telah bebas dari persoalan kambing yang nakal itu Tetapi ketika mereka sampai di tengah-tengah bulak Maka mereka pun telah terkejut Beberapa ekor kuda berderap ke arah mereka Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan orang-orang berkuda itu Berkata Mahisa Murti Karena itu Maka Mahisa Pukat pun dengan cepat telah Menarik Mahisa Amping dan mendukungnya Katanya Jangan melakukan sesuatu yang dapat mencelakaimu sendiri Mahisa Amping tidak menyaut Tetapi ia justru berpegangan leher Mahisa Pukat Beberapa saat Beberapa ekor kuda itu menjadi semakin Dekat Tetapi tidak ada tanda-tanda MRK MM perlambat derap kuda-kuda itu Namun, meskipun demikian ketika kuda-kuda itu M.I. lempaui MRK Maka anak-anak muda itu telah meloncati parit Dan berdiri di tanggul seberang parit Tetapi ternyata kuda-kuda itu berlari terus Para penunggangnya pun sama sekali tidak turun dari kuda MRK Bahkan berpaling pun tidak Ketiga anak muda itu termangu-mangu sejenak Mereka pun kemudian telah berloncatan kembali ke jalan bulak persawahan itu Apa yang mereka lakukan bertanya Mahisa Semu Entahlah, jawab Mahisa Murti Tetapi belum berarti semuanya sudah lewat bagi kita Mahisa pukat mengangguk-angguk Tetapi Mahisa Amping telah diletakkannya sambil berkata Kau berjalan sendiri Mahisa Amping termangu-mangu Sebenarnya ia lebih senang didukung oleh siapapun Tetapi KM Udian ia harus berjalan sendiri Bahkan berlari-lari kecil Karena ketiga orang kakak angkatnya telah melangkah meninggalkannya Tetapi anak-anak muda itu tiba-tiba telah M.M. perlambat langkah MRK Sementara itu Mahisa Pukat berkata Orang-orang itu berhenti di simpang ampat Mereka M.M. bawa busur dan anak panah cukup banyak Nampaknya mereka akan berburu Jawab Mahisa Murti Untuk apa mereka berhenti Untuk menunggu kita Desis Mahisa Pukat Mahisa Murti tidak menjawab Tetapi untuk menghindari kemungkinan yang tidak mereka kehendaki Mereka justru melangkah terus Namun ketika mereka sampai ke simpang ampat Maka kuda-kuda itu telah menutup dua jalur jalan Dengan isyarat maka pemimpin dari orang-orang berkuda itu telah M.M. aksa Anak-anak muda itu menuju ke arah I.M. mereka kehendaki Anak-anak muda itu M.M. M.M. menjadi haran Apalagi bahwa hal seperti itu terjadi tidak hanya dua tiga kali Namun, akhirnya anak-anak muda itu menyadari Bahwa mereka telah digiring ke dalam sebuah pategalan I.M. mulai padat dengan pepohonan Atau sebuah kebon yang luas yang dengan sengaja dibiarkan M.M. menjadi lebat Seperti hutan yang jarang Demikianlah, mereka berjalan ke arah pategalan itu Maka Mahisa Murti berdesis Apakah kalian tahu, apa yang akan terjadi? Mahisa Pukat mengangguk Katanya, ya Permainan yang mengasyikan Permainan apa bertanya Mahisa semu Mereka ingin menjadi pemburu yang terkenal Tetapi mereka ternyata pengecut Yang tidak berani benar-benar berburu di hutan Karena itu, M.M.M. akan menjadikan kita Sasaran perburuan M.M.M.M.K. Kita akan dilepaskan di pategalan itu Mereka akan M.M.M. buru kita dengan kuda-kuda M.M.M.M.K. Ternyata permainan itu akan sangat M.M.M. menarik Biar sajalah, kita bermain M.M.M.M.M. sejenak dengan orang-orang padukuhan itu Sebenarnya lah sejenak K.M.M.M. Udian Sebelum anak-anak muda itu sampai di pategalan Orang-orang berkuda itu sudah menyusul mereka. Salah seorang yang agaknya menjadi pemimpin mereka berkata, kalian telah berdosa terhadap anak-anak kami. Karena itu maka kalian pantas untuk dihukum. Tetapi kami sama sekali bukan orang yang bertindak semena-mena. Kami akan bertindak adil. Jika kalian tidak bersalah, maka kalian akan luput dari hukuman kami. Hukuman apakah yang kalian maksud bertanya ma? Hisamurti. Kalian harus berlari memasuki pategalan itu. Pada saat yang ditentukan, kami akan melontarkan isyarat dengan panah sendaran. Seterusnya kalian adalah buruan kami. Jika kalian terkejar oleh anak panah kami, maka kalian atau sebagian dari kalian akan mati. Tetapi siapa yang dapat mencapai batas di seberang, maka ia akan bebas. Orang yang bebas itu tentu bukan orang yang bersalah. Sedangkan yang terbunuh oleh anak panah kami, adalah orang-orang yang bersalah, berkata pemimpin dari sekelompok orang tadi. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu orang itu pun berkata, jangan MNI esali nasib. Kalian masih dapat berusaha. Jika aku menghitung sampai lima, kalian harus melarikan diri. Demikian anak panah sendaran naik ke udara, kami mulai memburu kalian. Ketiga orang anak muda itu termangu emangu. Lebih-lebih lagi Mahisa Amping. Ia tidak tahu pasti, apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh orang-orang berkuda itu. Namun tiba-tiba saja Mahisa Murti berkata, biarlah, aku akan mendukung anak itu dalam perburuan ini. Lakukan apa yang baik menurut kalian, berkata pemimpin dari sekelompok orang-orang itu. Demikianlah sejenak kemudian, pemimpin dari orang-orang berkuda itu pun mulai menghitung, satu, dua, tiga. Pada hitungan yang kelima, maka anak-anak muda itu mulai berlari em-em asuki pategalan iya yang em-emang sengaja dibuat rimbun seperti hutan dengan pepohonan perdu dan pohon buah-buahan yang besar dan bertebaran di seluruh pategalan itu. Namun seorang di antara mereka yang akan em-em buru itu sempat berteriak, bertebaranlah, agar ada di antara kalian yang sempat hidup. Sambil berlari Mahisa Pukat bertanya, apakah kita akan menebar? Tidak perlu. Hanya akan em-em berikan kesenangan saja kepada mereka, jawab Mahisa Murti. Demikianlah, maka ketiga orang anak muda itu berlari-lari di antara pepohonan dan batang-batang perdu. Mereka tidak dapat berlari terlalu kencang, justru karena Mahisa Murti mendukung Mahisa Damping. Namun adalah di luar dugaan, ketika Mahisa Amping justru minta, biarlah aku berlari sendiri. Tetapi Mahisa Murti melarangnya. Katanya, sangat berbahaya bagaimu. Beberapa lama em mereka berlari. Tetapi masih belum terdengar suara panah sendaran. Namun justru karena itu, maka anak-anak muda itu pun telah berhenti. Mahisa Murti lah ye yang em-em ngatur care untuk menghadapi orang-orang berkuda itu. Mahisa semu, berkata Mahisa Murti, bahwa Amping bersembunyi di atas pohon besar itu. Kau harus em memanjat hampir sampai ke puncak. Anak itu tidak akan takut. Kami berdua akan mengganggu mereka sehingga mereka akan mengurungkan niat mereka. Mahisa semu yang merasa dirinya belum em-em miliki bekal cukup sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, tidak em-em bantah. Ia pun segera em-em bawa Mahisa Amping em manjat. Untunglah bahwa anak itu em-emang senang. Em manjat pepohonan, sehingga ia pun tidak em-em ngalami kesulitan em memanjat melampaui dahan-dahan dan daunnya yang rimbun. Dalam pada itu, mereka pun telah mendengar anak panah sendaran mengaum di udara. Mereka sadar, bahwa sejenak kemudian suara kaki kuda akan berderap di pategalan itu. Kedua orang anak muda itu pun kemudian telah berlari. Meninggalkan pohon besar itu menuju ke tengah-tengah pategalan. Mereka yang merasa akan dijadikan sasaran permainan itu pun telah bersiap-siap pula untuk ikut bermain bersama mereka. Sebenarnya lah, beberapa ekor kuda telah berderap di antara semak-semak dan pepohonan. Mereka tidak em-em ngira bahwa salah seorang di antara anak-anak muda itu bersama seorang anak kecil telah em memanjat sebatang pohon besar. Mereka mengira bahwa bertiga, mereka telah berlari jauh lebih dalam. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang pernah dilepas tipe pategalan itu em mendapat kesempatan untuk kembali, karena di garis batas mereka telah menempatkan beberapa orangnya pula. Ternyata Mah Isamurti dan Mah Isap Bukat mampu berlari cepat. Tetapi mereka tidak dapat em menghapuskan bekas yang dapat diikuti oleh para pemburu itu, karena di antara mereka adalah yang em memiliki kemampuan mengenali jejak. Mereka melihat jejak anak-anak muda itu masuk ke jantung pategalan. Mereka melihat ranting-ranting perdu yang patah serta dedaunan yang runtuh. Orang-orang itu mempercepat perjalanan kuda mereka. Pemburu jejak itu berada di paling depan sehingga mereka tidak kehilangan arah. Namun ternyata Mah Isamurti dan Mah Isap Bukat telah em mengpergunakan ilmu mereka untuk mendorong kecepatan langkah mereka. Karena itu, em meskipun berkuda, tetapi orang-orang itu akan sulit untuk dapat em menyusul Mah Isamurti dan Mah Isap Bukat. Setan itu dapat berlari seperti angin, teriak pemimpin sekelompok pemburu itu. Ya, sahut orang yang em mengenali jejak itu, mereka telah em menuju ke seberang pategalan ini. C. E. Pat, jangan sampai lepa es, teriak pemimpin kelompok itu. Mereka berpacu semakin cepat, em meskipun tidak secepat di padang rumput yang tidak ditumbuhi oleh pohon-pohon perdu yang liar dan sedikit mengganggu kecepatan. Tetapi orang yang em mengenali jejak itu em menjadi semakin cemas. Jarak tempat itu dengan batas akhir dari pategalan itu pun menjadi semakin sempit. Dalam pada itu, dengan kemampuan mereka berlari cepat, maka em mereka em memang sudah hampir em mencapai batas. Jika em mereka kehendaki maka mereka akan dengan selamat keluar dari tempat itu. Tetapi em mereka tidak em menghendaki demikian. Kecuali Mahisa Semu dan Mahisa Amping masih ada di pategalan itu, maka mereka pun em memang berniat untuk benar-benar bermain main. Karena itu, ketika kedua orang anak muda itu melihat pategalan menjadi semakin tipis, maka mereka justru saling bertanya, lalu, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak akan keluar dari pategalan ini, berkata Mahisa Murthy. Keduanya pun kemudian justru telah berhenti. Di hadapan mereka adalah daerah terbuka. Sebuah padang perdu yang sempit. Kemudian tanah persawahan yang luas. Jika mereka em em asuki padang perdu, maka hak hidup em mereka telah em mereka dapatkan kembali. Namun, selagi mereka masih ragu-ragu, terdengar derap beberapa ekor kudaya yang em em buru mereka. Seorang di antara mereka berteriak, itu mereka. Jangan beri kesempatan em memasuki padang perdu. Tiba-tiba saja beberapa batang anak panah telah meluncur ke arah em mereka, sehingga keduanya harus berloncatan menghindar. Marilah. Kita bicarakan di luar pategalan, desis Mahisa Murthy. Tetapi permainan ini akan segera selesai, jawab Mahisa Murthy. Jika demikian kita akan berlari-lari berkeliling pategalan ini, jawab Mahisa Murthy. Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu telah berlari lagi. Mereka em emang menuju ke batas. Tetapi demikian mereka ada di batas, mereka tidak langsung meloncat keluar. Tetapi mereka telah berlari berputar di dalam pategalan itu. Gila, teriak seseorang, mereka tidak keluar dari pategalan. Persetan. Kita bunuh mereka, teriak yang lain. Kata-kata itu ternyata menarik perhatian Mahisa Murthy. Katanya kepada Mahisa Pukat sambil berlari dan menghindari anak panah yang luncur dari beberapa buah busur itu, kita keluar. Apa yang em mereka lakukan? Mahisa Pukat em ngerti maksud Mahisa Murthy. Karena itu, maka mereka pun telah bergeser mendekati tempat terbuka. Sejenak kemudian mereka telah berlari di Padang Perdu. Beberapa saat kemudian, keduanya berhenti. Mereka melihat beberapa ekor kuda em emang berhenti di pinggir pategalan itu. Bukankah kita sudah bebas bertanya Mahisa Murthy? Setan, geram salah seorang di antara mereka, di. Mana anak itu? Ia sudah lepas lebih dahulu. Ia berada di tengah-tengah tanaman di sawah itu, jawab Mahisa Murthy. Sesaat mereka termangu-mangu. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka berkata, kita giring mereka kembali masuk hutan. Kita adalah pemburu-pemburu yang tidak pernah kehilangan buruan kita. Gila, geram Mahisa Murthy, aku kira mereka hanya digelitik oleh perkelahian antara Amping dan anak-anak mereka. Namun ternyata mereka adalah orang-orang aneh yang em em punya kegemaran yang gila. Apa yang kita lakukan bertanya Mahisa Pukat? Seperti yang kita rencanakan, jawab Mahisa Murthy, bermain emain dengan mereka. Demikianlah, sejenak kemudian, kuda-kuda itu telah berderab. Tetapi kuda-kuda itu telah em melingkari kedua orang anak muda itu. Dengan cambuk em mereka telah menggiring Mahisa Murthy dan Mahisa Pukat untuk em em asuki Pategalan itu kembali. Demikianlah, maka sejenak kemudian, keduanya telah menghilang lagi di Pategalan. Dengan ilmu yang em mereka miliki, didukung oleh tenaga cadangan yang ada di dalam diri mereka, maka keduanya mampu berlari cepat di antara batang-batang perdu, gerumbul-gerumbul liar dan pepohonan yang besar yang rapat di Pategalan itu. Di belakang mereka beberapa ekor kuda berderab. Em em buru. Ternyata orang-orang berkuda itu tidak lagi em A U M M beri jarak sebelum mereka mulai bergerak. Tetapi em mereka langsung em em buru sambil melepaskan anak panah mereka. Tetapi, yang mereka buru adalah dua orang anak muda yang beri lemu tinggi. Anak panah yang lepas itu tidak pernah mengenai sasaran. Kadang-kadang menancap di batang pepohonan. Kadang-kadang tersangkut di sulur-sulur liar atau di daun perdu yang rapat. Setan, geram pemimpin kelompok pemburu itu. Beberapa orang di antara mereka berusaha mendahului. Beberapa ekor kuda berlari menerobos semak-semak di sebelah kedua orang anak muda itu. Tetapi tiba-tiba saja kedua anak muda itu telah mengambil arah lain. Kita berbelok ke kiri, desisma hisa murti. Demikianlah keduanya berbelok tajam, maka kuda-kuda itu pun menjadi kacau. Mereka harus berputar arah, sementara pepohonan tumbuh rapat. Ketika dengan tergesa-gesa seorang di antaranya menarik kendali kudanya, maka kuda itu telah menyentuh sebatang pohon sehingga kakinya telah terantuk kakinya sendiri yang sebelah. Kuda itu tidak dapat M.M. pertahankan keseimbangannya, sehingga kuda itu telah terjatuh. Penunggangnya terlempar dan M.M. bentur sebatang pohon. Untunglah, bahwa ia masih sempat bangkit meskipun sulit baginya untuk berdiri tegak karena punggungnya terasa bagaikan retak. Namun seang, bahwa kaki kudanya lah yang patah, sehingga kuda itu tidak dapat bangkit lagi. Orang itu melangkah tertatih-tatih yang mendekati kudanya. Yang meringkik. Dengan suara M.M. Elasia berkata, Ternyata bahwa akhirnya kau harus mati di pategalan ini. Punggung kubagaikan patah dan buruan itu belum tentu akan dapat ditangkap apalagi dibunuh. Kudanya masih menggeliat. Tetapi tidak ada pilihan lain, bahwa kuda itu harus dibunuh daripada menderita terlalu lama. Kakinya yang patah dan keadaannya yang parah, tidak emang memungkinkannya untuk dapat sembuh kembali. Tetapi orang itu ternyata tidak sempai hati untuk melakukannya. Karena itu, maka dengan langkah yang berat ia melangkah meninggalkan kudanya sambil meniaringai kesakitan. Biarlah orang lain melakukannya, desisnya. Sementara itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih berlari-lari di antara pepohonan. Yang kemudian dilemparkan tidak saja anak panah. Tetapi juga lembing dan teombak-teombak pendek. Namun tidak sebatangpun yang dapat menyentuh kedua anak muda yang berlari berbelok-belok itu. Orang-orang itu menjadi semakin marah. Mereka belum pernah mengalami seperti itu. Biasanya Mereka menyelesaikan buruan mereka dengan sangat M memuaskan. Beberapa anak panah menusuk punggung dan tengkuk buruannya. Kemudian jatuh terjerembap. Menggeliat kesakitan sambil merintih. Biasanya sebatang tembak M.M. mengakhiri hidupnya itu. Tetapi kali ini buruannya tidak semudah itu dapat dikenai oleh anak panah. Bahkan lembing dan tembak. Keduanya justru telah M.M. menangkan pertarungan dengan keluar dari lingkungan perburuan. Namun keduanya telah digiring masuk lagi. Dalam pada itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat Ieang masih saja berlari-lari itu ternyata benar-benar merasa sempat bermain main. Keduanya dapat M.M. permainkan kuda-kuda yang kadang-kadang kebingungan. Ketika Mah Isamurti sempat meloncat dan bergayutan pada sebatang dahan pohon Ieang M.M. ini hilang, ia sempat menyerang dua orang penunggang kuda sekaligus. Keduanya telah terpelanting dari kudanya dan jatuh terbanting. Seorang M.M. bentur sebatang pohon sehingga pingsan, sedangkan yang lain masih sempat bangkit. Tetapi kudanya telah berlari jauh. Beberapa ekor kuda telah berputar untuk melingkari Mah Isamurti. Tetapi anak muda itu tiba-tiba saja telah hilang dari pandangan mati mereka. Namun mereka sempat melihat beyangan Mah Isamurti berlari menjauh. Dengan marah para pemburu itu melarikan kudanya dengan kencang. Namun seseorang T.L.A.M. meluncure meloncat menggapai penunggang kuda yang paling belakang. Dua sosok tubuh jatuh berguling di tanah. Satu pukulan yang keras telah melemparkan pemburu itu jatuh terlentang. Ketika ia mencoba bangkit, maka tangan yang kuat bagaikan jepit besi baja telah menekan tangannya yang terpilin. Yang terdengar adalah gemeretak tulang patah. Ketika tangannya dilepaskan, maka kesakitan yang sangat telah mencengkam tangannya yang ternyata M.M.M. patah itu. Beberapa ekor kuda telah berputar lagi. Namun Mah Isap Puka telah berlari menjauh. Kemarahan yang hampir tidak terkendali telah M.M.Bakar orang-orang yang mengaku sebagai pemburu-pemburu yang tidak pernah gagal itu. Beberapa saat kemudian mereka telah berpencar. Dalam jajaran yang melebar kuda-kuda itu berlari. Yang ada di tangan orang-orang berkuda itu bukan lagi busur dan anak panah, tetapi pedang dan tombak. Tetapi kedua orang anak muda itu sudah tidak nampak lagi. Karena itu, maka setiap orang di punggung kuda itu menjadi semakin berhati-hati, karena banyak hal yang dapat terjadi. Sebenarnya lah maka Mah Isamurti dan Mah Isap Puka telah menyiapkan diri untuk meniarang. Mereka justru berbaring diam di bawah rimbunnya semak-semak. Adalah tidak sengaja bahwa seekor ular yang cukup besar M.M. nelusur di bawah kaki Mah Isamurti. Seekor ular belang yang berbisa. Dengan tangkas niat tanpa bangkit, ular itu telah ditangkapnya. Meskipun ular itu yang menggigitnya, tetapi Mah Isamurti sama sekali tidak terpengaruh oleh bisanya, meskipun sedikit terasa sakit. Ketika kuda-kuda itu berderap lewat, keduanya telah melenting berdiri dari rimbunnya semak-semak. Belum lagi mereka berhenti terkejut, maka Mah Isamurti telah melemparkan ular belang yang cukup besar itu kepada pemimpin kelompok pemburu yang benar-benar berusaha M.M. bunuhnya itu. Ternyata bahwa ular itu tidak mengenai penunggangnya. Tetapi demikian ular itu jatuh ke leher kuda, maka ular itu telah mematuh kuda itu. Kuda itu terkejut. Sambil berdiri di atas kedua kaki belakangnya kuda itu M.Ringkik tinggi, sehingga penunggangnya Y.M. terkejut oleh seekor ular belang yang besar serta gerak kudanya Y.M. meloncat berdiri itu, maka ia telah terlempar dari punggung kudanya. Kuda itu masih sempat berlari tanpa penunggangnya untuk beberapa saat. Tetapi ternyata bisa ular itu cukup tajam, sehingga akhirnya kuda itu pun telah berputar-putar sejenak. Kemudian terjatuh dengan lemahnya. Kemarahan orang-orang Y.M. merasa dirinya P.M. buruk pemburu yang tidak pernah gagal itu M.M. menjadi semakin M.M. muncak. Ketika Mah Isamurti dan Mah Isapukat berlari lagi, maka pemimpin sekelompok pemburu itu telah M.M. aksa seorang pengikutnya untuk turun dari kudanya. Aku M.M. merlukan kuda itu, geram pemimpin kelompok itu. Sejenak kemudian perburuan pun telah dimulai lagi. Kuda-kuda itu mulai berderap dan bahkan M.M. mencar. Setiap kali terdengar di antara mereka berteriak marah. Dengan pedang di tangan kuda-kuda itu M.M. bawa penunggang-penunggangnya M.M. nyusup di antara pepohonan. Tetapi ternyata mereka telah M.M. menghadapi buruan I.M. lain dari I.M. yang biasa M.M. mereka lakukan. Biasanya mereka tidak banyak M.M. yang alami kesulitan. Sebelum mereka mencapai bagian terakhir dari pategalan itu, maka buruan mereka telah jatuh dengan anak panah yang tertancap di punggung. Sudah berapa saja kematian terjadi di pategalan itu. M.M. ayat itu pun telah langsung dikuburkan dengan penuh kebanggaan seorang pemburu yang berhasil. Tetapi saat itu, M.M. mereka telah kehilangan beberapa ekor kuda dan beberapa orang kawan mereka telah pingsan dan terluka. Meskipun demikian jumlah mereka masih cukup banyak untuk M.M. buru dua orang anak muda yang masih ada di pategalan itu, sedangkan I.M. lain telah mereka anggap benar-benar sudah meninggalkan pategalan itu. Demikianlah, maka akhirnya M.M. Isamurti dan M.M. Isapukat itu telah M.M. mencar. Namun mereka sepakat untuk selalu M.M. ngamati tempat M.M. Isasemu dan M.M. Isasamting bersembunyi. Jika orang-orang yang menganggap diri M.K. pemburu itu menemukan mereka, maka mereka harus mengambil langkah-langkah pengamanan. Demikian keduanya berpisah, maka malah petaka telah semakin banyak dialami oleh para pemburu itu. Mah Isamurti yang menemukan sulur liar I.M. berjuntai pada batangnya telah M.M. pergunakannya untuk menjerat seorang penunggang. Satu kejadian I.M. tidak terduga-duga sama sekali, sehingga rasa-rasanya seperti seorang yang telah menggantung diri. Sementara itu, dengan sebatang tombak I.M. berserakan di pategalan itu, I.M. telah dilontarkan oleh pemburu-pemburu kerdil itu, Mah Isapukat tiba-tiba saja telah muncul dari balik sebatang pohon. Ujung teomak itu langsung telah menikam pundak seorang di antara mereka yang M.M. burunya. Sehingga dengan demikian maka orang itu pun telah terlempar dari kudanya dan jatuh berguling di tanah. Mah Isapukat masih mendengar orang itu merintih kesakitan. Tetapi Mah Isapukat harus berlari lagi di antara pepohonan untuk M. menghindari orang-orang lain yang telah M.M. burunya pula. Beberapa ekor kuda masih berderap. Tetapi wajah-wajah para penunggangnya sudah berubah. Wajah-wajah itu tidak lagi M. menunjukkan kegembiraan seorang pemburu yang M.M. buru-buruannya yang lemah dan tidak berdaya. Tetapi wajah-wajah M. mereka menjadi tegang. Dan bahkan beberapa di antara mereka mulai menjadi ketakutan. Apalagi jika M. mereka melarikan kuda mereka melingkaripat tegalan itu dan menjumpai kawan-kawannya yang terbaring kesakitan dan bahkan pingsan. Kuda-kuda yang mati dan hal-hal yang lain yang menakutkan. Tetapi mereka tidak sempat berhenti menolong kawan-kawan mereka. Karena dengan demikian, maka buruan M. mereka akan hilang lagi. Bahkan demikian M. mereka M. muncul langsung mencekik leher sebagaimana pernah terjadi. Dalam keadaan Ye Angkalut, para penunggang kuda itu telah melihat kedua anak muda itu menyusuri batas. Selangkah lagi mereka sudah berada di luar pategalan M. memasuki daerah bebas sebagaimana mereka janjikan. Tiba-tiba saja orang-orang itu mengharap keduanya yang telah berkumpul lagi itu keluar saja dari pategalan sehingga mereka tidak perlu M. M. buru dan menirahkan korban-korban baru. Tetapi ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Puka tidak melangkah keluar. Mereka justru berpisah lagi ke arah yang berlawanan. Setan, geram pemimpin sekelompok pemburu itu. Bagaimanapun juga ia harus M. 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 pertahankan harga dirinya dengan M. M. buru kedua orang itu. Sebagian dari para pengikutnya yang tersisap pergi bersamanya, sementara yang lain berburu ke arah yang lain pula. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Puka ternyata telah sepakat untuk melenyapkan pategalan Ye Ang telah menjadi arna pembantaian itu. Keduanya menganggap bahwa orang-orang yang telah dilukainya masih akan sempat melarikan diri dari hutan buatan Ye Ang akan dihancurkannya itu. Namun Mahisa Murti telah sempat M. memanggil Mahisa Semu dan Mahisa Amping turun dari pohon tempat M. mereka bersembunyi. Pemimpin kelompok Ye Ang melihat keduanya bersembunyi itu menjadi semakin marah. Tetapi ketika seorang pengikutnya menyambar dengan pedangnya, Mahisa Semu telah em-em benturnya dengan sekuat tenaganya. Dengan satu putaran maka pedang penunggang kuda itu terlepas, sementara orang itu sendiri telah terlempar jatuh dari kudanya. Demikian kerasnya sehingga sulit baginya untuk segera bangkit. Sementara Mahisa Semu telah meloncat mendekatinya. Ujung pedangnya tiba-tiba saja sudah berada di leher orang itu. Ternyata kalian adalah pemburu-pemburu gila, geram Mahisa Semu. Orang Ye Ang terbaring itu em menjadi pucat. Ujung pedang. Di lehernya itu terasa begitu dinginnya. Seandainya ujung pedang itu menempis urat darahnya, agaknya darahnya sudah tidak akan dapat menitik lagi. Sementara itu, pemimpin kelompok pemburu Ye Ang kerdil itu em memang menjadi semakin marah. Dengan gerangnya kudanya berlari menyambar Mahisa Semu yang masih melekatkan ujung pedangnya pada salah seorang di antara orang Ye Ang MM burunya. Agaknya Mahisa Semu tidak em menduga bahwa orang itu akan melakukannya di saat kawannya terancam maut. Ia sama sekali tidak mengira bahwa pemimpin kelompok itu sama sekali tidak menghargainya wakawannya sendiri. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat melihat. Karena itu hampir berbareng keduanya telah berusaha mencegahnya. Mahisa Murti telah menghalanginya dengan MM pergunakan ilam unia untuk M. mematahkan sebatang dahan yang berdaun rimbun dari tempatnya berdiri. Dengan kekuatan yang sangat besar, maka serangannya bagaikan meledakan pangkal dahan itu. Pemimpin kelompok itu ternyata masih sempat menarik kekang kudanya sehingga dahan yang patah itu tidak menimpannya. Namun dengan kegarangan seorang yang merasa dirinya pemburu yang tidak pernah gagal, maka ia pun telah berteriak keras-keras, bunuh semuanya. Sekarang, Mahisa Pukat yang telah meloncat dengan pedang di tangan tidak sempat M. mematahkan serangan pemimpin kelompok itu. Namun ia pun telah bersiap untuk menyelesaikan permainan yang mulai M. menjemukan itu. Sebagai mana yang telah direncanakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka pategalan itu harus dihancurkan. Pategalan itu tidak boleh menjadi ajang pembantayan sebagaimana akan mereka lakukan saat itu. Karena itu, maka keduanya telah M. memutuskan untuk mengakhiri permainan itu. Dengan kemampuan yang ada pada diri mereka, maka pategalan itu harus dihancurkan. Demikianlah, ketika sisa-sisa dari orang-orang berkuda itu masih saja akan M. menierangnya mereka, M. A. K. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak M. menahan diri lagi. Dengan ilmu mereka yang tinggi, maka keduanya mulai M. atahkan dahan-dahan dan ranting-ranting pepohonan. Pangkal dahan-dahan batang kayu yang cukup besar itu bagaikan meledak dan batang-batang kayu itu pun berpatahan. Rasa-rasanya di pategalan itu pun telah terjadi kiamat. Ledakan terjadi di mana emana. Batang-batang patah dan runtuh. Kuda-kuda pun menjadi ketakutan. Meringkik sambil melonjak-lonjak. Namun di sekitarnya, semuanya menjadi berserakan. Beberapa orang di antara mereka tidak sempat menghindari batang-batang dan dahan-dahan yang berpatahan. Beberapa ekor kuda telah terhimpit dan bahkan dengan penunggangnya. Dalam keadaan yang kalut itu, maka pemimpin dari sekelompok orang yang merasa dirinya pemburu-pemburu perkasa itu justru berusaha untuk melarikan diri. Tetapi ke etika tiba-tiba saja kudanya terjerat oleh sehelai selur, maka kuda itu pun telah terjatuh. Penunggangnya pun telah terlempar jatuh pula. Namun demikian ia bangkit berdiri, maka Mahisa Semu telah berdiri di hadapannya. Apakah kau akan melarikan diri bertanya Mahisa Semu? Persetan, geram orang itu, kau harus dibunuh lebih dahulu. SMUA kawan-kawanmu sudah tidak berdaya. Ada yang tertindih batang-batang pohon yang rebah. Ada yang pingsan karena kepalanya MM bentur kayu. Ada yang terluka oleh senjata atau sebab-sebab yang lain, berkata Mahisa Semu, menirahlah. Kau tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi orang yang merasa dirinya pemburu pilihan itu ternyata MM punya harga diri yang tinggi. Ia tidak mudah menyerah. Bahkan kemudian katanya, ternyata akhirnya aku berhasil MM begunuh kalian berempet. Mahisa Semu tidak dapat menahan diri lagi. Ia pun kemudian telah memutar pedangnya, sementara orang itu pun telah MNI erangnya pula. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran Ia Ang sengit. Namun ternyata Mahisa Semu Ia Ang telah dengan bersungguh-sungguh MN empat diri, telah mampu mengatasi lawannya yang merasa dirinya pemburu Ia Ang tidak ada duanya. Ternyata Mahisa Semu tidak MN merlukan waktu Ia Ang lama. Dengan beberapa kali putaran pedang, maka dalam benturan berikutnya pedang Mahisa Semu telah melemparkan pedang lawannya. Namun malang bagi orang itu, pedangnya Ia Ang terlempar itu ternyata telah tersangkut di lehernya sendiri. Ketajaman pedangnya telah MM motong urat nadi di lehernya, sehingga darahnya bagaikan MM ancar dari lukanya itu. Orang itu pun kemudian telah terhuyung-huyung jatuh. Tidak ada kesempatan untuk menolongnya. Darahnya sudah terlalu banyak mengalir dari tubuhnya. Mahisa Semu berdiri termangu M-mangu. Sementara itu beberapa orang yang masih sempat berjalan atau merangkak mendekati anak-anak muda itu telah menirahkan dirinya. Dalam pada itu, pategalan yang untuk waktu yang lama menjadi M-e dan perburuan itu pun benar-benar telah M-e jadi berserakan. Sedangkan pemimpin kelompok dari para pemburu itu pun telah terbunuh pula. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, Kumpulkan kawan-kawanmu. Ada yang tertindih dahan, ada yang pingsan karena kepalanya MM bentur pohon, ada yang terluka pedang dan entah apa lagi. Mungkin selain orang yang nampaknya MM impin kawan-kawannya itu ada juga yang terbunuh. Atau barangkali kami masih akan MM bunuh lebih banyak lagi. Kami em mohon ampun, minta beberapa orang di antara mereka. Dalam pada itu Mahisa Pukat MM bentak, cepat, kumpulkan kawan-kawanmu. Cari di seluruh pategalan ini. Jangan ada yang melarikan diri. Jumlah kalian harus utuh sebagaimana kalian MM asuki pategalan ini. Jika ada yang melarikan diri, maka kami telah mengetahui padukuhan kalian. Kami akan datang dan kami akan MM buru semua penghuni padukuhan kalian sebagaimana kalian MM buru kami. Kami akan MM bunuh semua penghuninya yang tidak berhasil M melarikan diri dari padukuhan itu. Aku tidak peduli, tua muda, perempuan atau anak-anak. Jangan lakukan itu, minta orang-orang itu. Jika demikian, cepat. Kumpulkan kawan-kawan kalian dalam keadaan apapun. Mahisa Pukat hampir berteriak sehingga orang-orang itu pun menjadi semakin ketakutan. Apa yang mereka lihat benar-benar satu MMP yang menakutkan. Dahan-dahan berderak patah. Pohon-pohon yang berdiri tegak pun telah roboh. Akar-akar bagaikan tercabut dari cengkeraman bumi. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka orang-orang itu telah bekerja keras mencari kawan-kawan M mereka. Yang masih mampu berjalan, telah menelusuri pategalan yang luas itu. Seorang demi seorang telah dikumpulkannya. Yang pingsan, Yeang luka parah, bahkan Yeang terbunuh. Yang terhimpit di bawah dahan pepohonan Yeang roboh telah diangkat dengan mengerahkan semua orang yang masih mungkin berbuat sesuatu. Ternyata mereka MMP merlukan waktu Yeang lama. Namun salah seorang di antara orang-orang itu telah MMP impin kawan-kawannya untuk bekerja terus sebagaimana diperintahkan Noe anak-anak muda itu. Dalam pada itu, maka akhirnya mereka telah terkumpul semua. Anak-anak muda itu percaya saja, bahwa semuanya telah genap, karena mereka MMP tidak sempat menghitung jumlah M mereka seluruhnya. Bawa kami ke padukuhan kalian, berkata Mahisa Pukat, bawa pula orang-orang yang terluka, bahkan yang mati sekalipun. Orang-orang itu tidak MMP bantah. Namun karena mereka tidak dapat MMP bawa semuanya sekaligus, maka anak-anak muda itu telah diantarkan lebih dahulu bersama beberapa orang Yeang terluka Yeang dapat dibawa serta. Mereka akan MMP manggil orang-orang padukuhan lebih banyak lagi untuk MMP bawa kawan-kawan mereka atau barangkali sebuah pedati. Ternyata ketika M mereka mendekati padukuhan, maka anak-anak kecil pun mulai bersorak-sorak. Mereka meneriakan isyarat-isyarat khusus, sehingga sejenak kemudian, beberapa orang telah keluar dari padukuhan untuk meniongsong mereka. Tetapi orang-orang itu terkejut. Mereka melihat sanak kadang M mereka yang terluka. Bahkan PM impin M mereka telah terbunuh, yang sempat dibawa KM Bali pada kesempatan pertama. Apa yang terjadi bertanya seorang perempuan separuh beya yang ternyata adalah istri dari pemimpin yang telah terbunuh itu. Seorang Yeang tertua di antara orang-orang Yeang tersisa itu menjawab, Marilah. Kita bawa semuanya ke banjar. Kita sudah menyiapkan makan bersama di banjar. Kita sudah menyembeli hasil buruan kalian. Empat ekor. Tiga ekor lembu dan seekor kambing. Bukankah buruan kalian berjumlah empat? Hasil buruan kalian tentu juga empat ekor seperti biasanya. Tetapi kali ini seekor di antaranya lebih kecil. Jadi kami sembelih kambing seekor, berkata perempuan itu. Tidak seorang pun yang sempat mencegahnya berbicara. Sementara itu Mah Isamurti bertanya, apa artinya itu? Jadi setiap kali kalian melakukan pembantaian di pategalan itu, kalian telah mengadakan andrawina dengan menyembelih lembu sebagaimana kalian emembawa hasil buruan kembali dari hutan. Sungguh satu permainan gila. Hi, tutup mulutmu. Kenapa kau tidak mati di pategalan itu? Bukankah kau orang yang harus diburu kali ini? Menurut pendengaranku, empat orang anak muda, seorang di antaranya masih kecil, teriak perempuan itu. Jadi, haruskah aku emembunuh semua orang di sini? Teriak Mah Isamurti yang marah sekali. Jarang ia menjadi marah sehingga hampir lupa diri. Ia emembunyai pembawaan yang lebih tenang dari Mah Isapukat. Tetapi menghadapi orang-orang padukuhan itu, Mah Isamurti benar-benar hampir kehilangan kesabaran. Tunggu, berkata orang tertua di antara mereka yang tersisa, kami sudah meniarah. Kali ini kami tidak kuasa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi bertanya perempuan itu? Kami tidak berhasil dalam perburuan kami kali ini. Suamimu telah terbunuh. Beberapa orang yang lain juga terbunuh dan terluka. Ternyata anak-anak muda itu eme miliki ilmu yang sangat tinggi. Perempuan itu menjadi pucat. Tetapi ia masih megram, tidak mungkin. Suamiku tidak mungkin gagal. Ia adalah pemburu yang paling baik. Tetapi lihat, suamimu ematip, berkata salah seorang di antara mereka. Tentu ada pengkhianatan di antara kalian, teriak. Perempuan itu. Kau akan melihat, hampir semua orang mengalami cedera. Mati, luka-luka bahkan parah, pingsan atau kesulitan-kesulitan lain, berkata orang tertua di antara mereka. Omong kosong. Suamiku tidak akan mati, suara perempuan itu bergetar. Tetapi ia harus melihat kenyataan. Seorang di antara mereka yang diusung adalah suaminya. Sudah meninggal. Perempuan itu menangis meraung-raung. Bahkan mengumpat kasar dan berkata kepada orang-orang padukuhan itu, Kenapa patuh kepadanya? Setiap kali kalian melakukan perburuan dipimpin oleh suamiku, kalian selalu berhasil dengan gemilang. Kau bunuh buruan kalian di Pategalan, dan kita menimbeli lembu di Banjar. Sekarang perburuan itu sudah lama tidak dilakukan. Tiba-tiba saja ketika kesempatan itu datang, seharusnya padukuhan ini bergembira ria. Kami yang menunggu telah menimbeli tiga ekor lembu dan seekor kambing. Tetapi yang kami dapatkan adalah kematian seperti ini. Tiba-tiba Mah Isamurti bertanya, Kenapa kau menangis? Hi! Pertanyaan yang gila. Apakah kau belum pernah? Kematian keluargamu? Orang tuamu, kakutmu atau nenekmu atau siapapun yang dekat hubungan keluarganya denganmu bertanya perempuan itu. Sudah, jawab Mah Isamurti. Kenapa kau masih bertanya kenapa aku menangis? Bukankah kau tahu suamiku terbunuh, jawab perempuan itu. Aku juga pernah mengalami kesedihan karena kakakku meninggal setahun iya yang lalu. Aku juga sedih. Agaknya aku juga menangis eme raung-raung seperti itu. Dan kau tahu kenapa kakakku eme meninggal? Kakakku telah menjadi korban perburuan gila iya yang dilakukan oleh orang-orang padukuhan ini. Nah, sekarang kau juga harus merasakan bagaimana kehilangan keluarganya. Bahkan aku juga akan eme-em bunuh anak-anakmu atau ayahmu atau semua keluargamu. Tidak ada orang yang dapat mencegah aku, karena aku dapat eme-em bunuh seisi padukuhan ini tanpa dapat dicegah oleh siapapun juga, geram Mahisa Murti yang marah sekali itu. Wajah perempuan itu menjadi semakin pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, omong kosong. Tidak ada orang yang eme-em miliki ilmu lebih tinggi dari suamiku. Beberapa orang laki-laki dari padukuhan itu, yang belum melihat tingkat ilmu anak-anak muda itu eme-emang masih meragukan kata-kata Mahisa Murti. Mereka pun tidak dapat mengerti kenapa pemimpinnya terbunuh dan kawan-kawannya terluka. Namun seperti perempuan ia yang pucat karena marah, bimbang tetapi juga ketakutan itu, eme-em mereka tidak dapat eme-em bayangkan bahwa tiga orang anak muda akan dapat mengalahkan seisi padukuhan. Namun kemarahan Mahisa Murti yang hampir tidak terkendali itu telah mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Ketika ia melihat beberapa orang ragu-ragu akan kemampuannya, maka tiba-tiba saja ia telah eme memusatkan nalar budinya. Dikerahkannya puncak kemampuannya untuk menghantam sebuah regol halaman di pinggir jalan itu. Dengan mengayunkan tangannya, dengan telapak tangan menghadap ke depan eme ngarah ke regol halaman itu, Mahisa Murti telah melontarkan ilmunya. Akibatnya eme-emang dasyat sekali. Regol halaman rumah yang nampak kokoh itu tiba-tiba bagaikan meledak. Ketika Mahisa Murti eme ngulangi serangannya sekali lagi, maka regol itu benar-benar telah roboh dan hancur berserakan. Suasana benar-benar telah mencengkam. Orang-orang yang menyaksikannya bagaikan telah eme-embeku. Perempuan yang pucat itu seakan-akan telah tidak berdarah lagi. Mahisa Murti yeang marah itu telah berkata lantang, Nah, siapa yang akan melawan aku? Ayo, bawa seratus ekor kuda. Jika kalian eme-emang pemburu-pemburu yeang baik, lakukanlah perburuan itu di pategalan. Kejar kami berempet, sebagaimana kalian berburu dan eme-embe bantai korban-korban kalian yeang tidak berdaya. Maka aku berjanji, tidak sampai matahari terbenam, kami bertiga akan eme-em bunuh seratus pemburu yeang kalian anggap pilihan itu, bahkan tiga kali lipat sekalipun. Orang-orang padukuhan itu pun menjadi semakin ketakutan. Agaknya anak muda itu tidak sekedar menakut-nakuti mereka. Dalam keemarahan yang memuncak itu, ia akan dapat berbuat apa saja di luar dugaan. Namun tiba-tiba Mah Isamurti berkata, beruntunglah kalian, bahwa kami belum menjadi gila karenanya. Dengan demikian kami masih dapat mengendalikan diri betapapun kemarahan eme-em bakar jantung kami. Kami sudah sering melihat kelaliman, kebengisan dan sikap orang-orang tidak berjantung. Tetapi kami belum pernah bertemu dengan jenis manusia eme manusia iblis seperti kalian ini. Tidak seorang pun yeang menjawab. Mereka benar-benar menjadi ketakutan. Namun bagaimanapun juga mereka tentu tidak akan dapat meniem bunyikan kesedihan mereka. Karena itu, maka demikian Mah Isamurti, Mah Isapukat dan Mah Isasemu pergi eme-em bawa Mah Isasamping, maka terdengar tangis di beberapa rumah yang telah kehilangan orang-orangnya. Selain pemimpin kelompok itu, maka masih ada orang lain lagi yang terbunuh dalam benturan kekerasan melawan anak-anak muda yeang tidak mereka kenal itu. Dalam pada itu, maka bagaimanapun juga keadaan yeang sebenarnya, namun persoalan itu telah terdengar di telinga kibuyutapagawe. Sebuah kabuyutan yang cukup besar masih ditelatah ke diri. Ternyata bahwa peristiwa di pategalan itu telah menyentuh harga dirinya sebagai seorang buyut yeang emasih cukup muda. Kibayut yeang belum lama menjabat itu menganggap bahwa langkah-langkah yeang telah diambil oleh anak-anak muda itu bukan pada tempatnya. Apalagi ternyata laporan kepada kibuyutapagawe itu telah dibumbui oleh hal-hal yang sama sekali tidak benar. Sehingga dengan demikian maka kibuyut yang masih muda itu telah menjadi sangat marah. Bersama sekelompok pasukannya maka ia pun telah datang ke tempat yeang dianggapnya telah terjadi malapetaka itu. Apalagi ketika ia juga menyaksikan beberapa orang yang emang emang benar-benar mati terbunuh. Darah kibuyut yeang muda itu bagaikan mendidih. Ia merasa ditantang langsung oleh orang-orang yeang tidak tahu diri. Kibuyut yang baru keluar dari sebuah perguruan justru karena ia dipanggil yang menggantikan kedudukan ayahnya itu pun telah berkata lantang, kami akan emeng ikuti jejak emareka. Dalam hari ini juga, kami tentu sudah akan dapat menyusul mereka. Orang-orang padukuhan itu pun bersorak. Mereka yeang mula-mula merasa sangat ketakutan, tiba-tiba telah dibakar oleh demdam. Sejenak kemudian, maka kibuyut dan orang-orangnya telah menelusuri jejak Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Dengan penuh keyakinan kibuyut yang merasa dirinya telah ditempat dalam perguruan untuk beberapa tahun itu, telah eme miliki kemampuan yeang tinggi, sehingga tidak akan dapat dikalahkan oleh pengembara yang betapapun tinggi ilmunya. Se yang bahwa kibuyut tidak begitu eme memperhatikan. Bekas harna yeang telah dihancurkan oleh anak-anak muda itu. Tidak pula eme memperhatikan regol halaman yang runtuh serta tidak sempat bertanya apa yang telah terjadi sebenarnya. Demikian ia mendengar peristiwa itu terjadi, maka dengan serta merta ia merasa tersinggung. Dengan demikian maka orang-orang padukuhan itu cenderung untuk mengipasi api yang nampak mulai eme nyala di hati kibuyuti yang muda itu. Seorang yang benar-benar eme miliki kemampuan mengikuti jejak benar-benar telah mampu eme ngikuti arah perjalanan anak-anak muda itu. Meskipun eme merekaka emudian melewati jalan yang cukup ramai, namun ternyata orang itu benar-benar ahli mengikuti jejak yang dikehendaki. Di bulak-bulak panjang, betapa sempitnya jalan ia yang mereka lalui, namun kudaki buyuk mampu berjalan jauh lebih cepat dari langkah seseorang. Karena itu, maka semakin lama jarak di antara mereka pun eme menjadi semakin dekat. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, ketika mereka muncul di sebuah bulak panjang, MAK di jalan sempit yang mereka ikuti nampak sebesar kelingking jari tangan empat orang berjalan merurutan. Yang paling depan dari emereka adalah seorang anak ye yang masih kecil. Kibuyuk pun telah eme macu kudanya semakin cepat. Mereka eme memang dengan cepat mampu menyusul ke empat orang ye yang berjalan dengan cepat itu. Mahisa Murti ternyata masih sangat marah ketika ia mengetahui beberapa orang telah eme burunya. Tentu bukan orang-orang padukuhan itu, berkata Mahisa Murti, orang-orang padukuhan itu telah jatuh ke dalam perasaan takut ye yang sedalam-dalamnya. Mereka tentu tidak akan berani berbuat apa-apa sama sekali. Mereka tahu akibat yang bakal mereka alami jika emereka berani melakukan satu langkah pun yang tidak kami kehendaki. Namun agaknya mereka telah mendapatkan sekelompok orang yang emereka anggap akan dapat mereka pergunakan untuk melepaskan dendam mereka. Mungkin orang itu eme memang orang yang berilmu tinggi yang merasa dirinya menjadi pelindung terhadap rakyatnya apapun yang telah dilakukan oleh rakyatnya itu, sahut Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Murti berkata, rakyatnya itu tentu tidak akan mengatakan apa yang sebenarnya. Yang hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam, sahut Mahisa Murti. Pokoknya kita bertempur, berkata Mahisa Semu Ye yang eme memang merasa beruntung mendapat pengalaman yang sebanyak-banyaknya sehingga perjalanan yang semula harus dipaksakannya itu akhirnya merupakan bagian dari hidupnya. Mahisa Murti eme memang menjadi sangat marah. Karena itu, maka ia pun berkata, kita berhenti di sini. Kita tunggu mereka apapun Ye yang akan mereka lakukan. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti dan saudara-saudaranya jelah berhenti dan duduk di atas tanggul di pinggir jalan. Namun Mahisa Murti agaknya menjadi gelisah. Ia pun telah bangkit dan berjalan mondar-mandir, sementara dengan cepat sekelompok orang berkuda eme menjadi semakin dekat. Beberapa langkah di hadapan Mahisa Murti yang berdiri sambil bertolak pinggang, kuda-kuda itu berhenti. Seorang yang masih muda telah meloncat turun dari kudanya diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Aku adalah baut dari kabu yutan tapak gawe Ye yang eme membawahi beberapa padukuhan. Salah satu di antara padukuhan-padukuhan itu adalah padukuhan yang telah kalian rusakan, berkata orang Ye yang eme asih terhitung muda itu. Oh jadi kau adalah orang yang paling bertanggung jawab di kabu yutan yang kasebut tapak gawe itu bertanya Mahisa Murti. Ya, jawab orang itu, karena itu, maka aku datang untuk menemui kalian telah merusak sendi-sendi kehidupan sebuah di antara padukuhan-padukuanku. Bagus kibu yut, berkata Mahisa Murti, kedatanganmu adalah satu kebetulan. Kami eme emang eme merlukanmu untuk menyampaikan peniesalan yang sedalam-dalamnya. Kibayut itu pun tertawa. Katanya, cukup satu peniesalan Ye yang sedalam apapun juga? Memang tidak cukup. Kau harus eme ngambil langkah-langkah yang paling baik untuk mengatasinya, jawab Mahisa Murti. Aku sudah melakukannya. Kalian harus keembali ke padukuhan, berkata kibu yut Ye yang masih muda itu. Untuk apakah embali bertanya Mahisa Murti, kau dapat melakukannya tanpa kami? Apa yang kau maksud bertanya kibu yut? Bukankah sudah aku katakan? Aku meniesal sekali melihat tingkah laku orang-orangmu, khususnya padukuhan yang satu itu. Aku tidak tahu, apakah kau mengetahui atau tidak, Apa saja yang telah emreka lakukan selama ini dan apapun lah Ye yang telah dikatakannya kepadamu tentang kami, berkata Mahisa Murti. Kibayut itu mengerutkan dahinya. Katanya, apa maumu sebenarnya? Menurut kau, peniesalan apa Ye yang akan kau katakan itu? Mahisa Murti eme langkah maju. Dengan nada geram ia berkata, Atau kau yang eme ni ebut dirimu kibu yut apak gawe itu tidak tahu apa yang telah terjadi? Kenapa kau berputar-putar seperti itu? Apakah kau sedang berusaha melindungi dirimu dan alasan-alasan yang tidak masuk akal desak kibu yut? Mahisa Murti pun kemudian mengatakan dengan singkat apa Ye yang telah dialaminya di padukuhan itu, Sehingga ia eme ngambil keputusan untuk eme memusnahkan pategalan itu. Dan eme bunuh orang-orang yang paling jahat di antara mereka. Tetapi tanggapan kibayut ternyata jauh dari harapan Mahisa Murti. Bahkan sambil tertawa ia berkata, Dari mana kau eme eme peroleh dongeng semacam itu? Kalian adalah pengembara. Mungkin kalian eme emang pernah eme ngalami perlakuan seperti itu. Atau barangkali kalian adalah orang-orang Ye yang dipermainkan oleh bayangan angan-angan kalian. Tetapi jika permainan itu menimbulkan kesulitan pada orang lain, bahkan kematian, Maka kalian eme emang merupakan orang-orang Ye yang berbahaya. Ternyata pengaruh kemarahan di jantung Mahisa Murti masih belum meredah. Dengan lantang ia berkata, Ternyata kau bukan seorang buyut Ye yang baik. Mungkin umurmu masih terlalu muda bagi seorang buyut, Sehingga kau masih belum tahu batas tugas-tugasmu atau lingkup tanggung jawabmu. Kau kira seorang buyut cukup duduk di pendapar rumahnya Sambil menunggu para pemungut pajak uang dan hasil bumi saja. Atau menunggu seseorang merangka eme emberikan upeti untuk maksud emaksud tertentu. Menyuapmu dengan tujuan yang buruk serta keuntungan-keuntungan lain yang dapat kau hisap bagi kepentingan pribadimu. Tutup mulutmu, bentaki buyut yang juga menjadi marah. Kau tahu kau berhadapan dengan seorang buyut. Apapun alasanmu kau harus menghormatiku. Di sini, di kabuyutan ini akulah orang Ye yang paling berkuasa. Kau harus tunduk kepada perintahku karena aku eme empunyai wawenang untuk eme emaksamu dengan kekerasan. Aku tidak peduli apakah kau seorang buyut atau bukan. Bahkan aku pernah emmenentang seorang aku dan menantangnya bertempur karena ia melakukan kesalahan yang sangat berbahaya bagi pakuannya. Tetapi ketika ia menyadari kesalahannya, maka ialah yang minta maaf kepada kami, jawab Mah Isamurti. Kau makin mengingau, geram kibuyut, kau tidak pantas untuk berkata seperti itu. Karena itu, maka kalian em emang harus mendapat hukuman yang paling berat. Aku menolak hukuman apapun yang akan diberikan kepada kami. Hukuman Ye yang paling ringan sekalipun. Tetapi jika kau tidak mau em em perbaiki kesalahanmu sebagai seorang buyut, kamilah yang akan emeng hukumu, jawab Mah Isamurti. Cukup, berkata kibuyut, bersiaplah untuk mati. Aku tahu. Kau tentu beri lemu tinggi. Karena itu, aku tantang kau berperang tanding, berkata Mah Isamurti, karena jika tidak, maka para pengikutmu akan ikut mati semuanya. Tantangan itu em emang menggetarkan hati kibuyut. Kata-kata Ye yang diucapkan oleh pengembara muda itu agaknya sangat em meyakinkan. Namun kibuyut adalah seorang yang baru saja meninggalkan sebuah perguruan. Dengan demikian kebanggaan sebagai seorang murid Ye yang telah tuntas menyadap ilmu dari sebuah perguruan masih saja em em bakar hatinya. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab dengan lantang, Aku terima tantanganmu. Tetapi kau harus menyadari, bahwa batas perang tanding adalah mati. Aku sadar karena aku telah berpuluh kali melakukannya, jawab Mah Isamurti. Wajah kibuyut itu pun berkerut. Tetapi ia segera melangkah maju. Dengan garang ia berkata, bersiaplah untuk mati. Barangkali ada pesan bagi kawan-kawanmu itu. Ada pesan tidak untuk kawan-kawanku. Tetapi bagi kawan-kawanmu, tanpa em menghiraukan kibayut Mah Isamurti berkata, Nah, kalian menjadi saksi kematian buyut-kabuyutanmu yang akan mati muda. Kuburkan ia baik-baik di samping kubur ayah bundanya jika mereka sudah mati. Mah Isamurti tidak menelesaikan kata-katanya. Kibuyut yang masih muda itu telah meloncat meniarangnya dengan garang. Tetapi Mah Isamurti sudah bersiap menghadapinya. Karena itu, demikian serangan itu yang menerkamnya, Maka Mah Isamurti dengan tangkas niat telah meloncat menghindar. Bahkan kemudian ia pun telah berputar dengan ayunan kaki yang keras, meniarang dalam putaran. Namun kakinya sama sekali tidak menentuh tubuh lawannya. Dengan sigapnya kibuyut itu pun telah em meloncat menghindar. Tetapi Mah Isamurti tidak melepaskannya. Ia pun telah em-em burunya dengan serangan yang keras, kakinya terjulur mendatar mengarah ke dada. Sekali lagi Mah Isamurti gagal. Kibuyut itu telah merendah dan dengan cepat sekali kakinya menyapu satu kaki Mah Isamurti dan menjadi tumpuannya berdiri di saat kakinya menyerang. Tetapi kibuyut itu pun tidak berhasil. Mah Isamurti telah menjatuhkan diri pada tangannya yang kemudian mendorong tubuhnya melenting. Sesaat kemudian ia pun telah berdiri tegak di atas kedua kakinya. Kibuyut tidak em-em biarkannya. Iyalah yang kemudian meloncat menyerang. Serangan yang cepat dan dengan kekuatan yang cukup besar. Namun Mah Isamurti pun telah siap em menghadapinya, sehingga serangan itu pun tidak mengenainya. Tangan kibuyut menyambar tidak ada sejengkal dari kening. Dengan demikian maka pertempuran pun semakin lama. Menjadi semakin keras dan cepat. Ternyata Mah Isamurti betapapun marahnya masih em-engekang diri untuk tidak langsung menghentikan perlawanan kibuyut itu. Perlahan-lahannya mengikuti perkembangan ilmu kibuyut yang terhitung em-asih muda MSI pun tentu umurnya lebih banyak dari umur Mah Isamurti sendiri meskipun hanya berselisih 3 tahun. Para pengawal kibuyut itu menjadi tegang menyaksikan pertempuran yang berlangsung cukup lama. Bahkan semakin lama em menjadi semakin sengit. Para pengawal kibuyut itu terbiasa melihat bagaimana kibuyut yang baru saja keluar dari sebuah perguruan itu dengan cepat mengakhiri perlawanan musuh em-usuhnya. Tetapi dalam perang tanding itu ternyata bahwa kibuyut memerlukan waktu lebih lama. Ia tidak segera dapat mengakhiri perlawanan pengembara yang masih muda itu. Jadi cerita orang-orang padukuhan itu tidak dilebih-lebihkan, berkata kibuyut di dalam hatinya. Semula ia em-emang kurang percaya bahwa para pengembara itu em-emiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan mampu em mematahkan dahan dan cabang-cabang pepohonan tanpa menentuhnya. Menghancurkan regol dari jarak jauh. Tetapi ternyata semuanya itu telah terjadi. Dan kini ia sudah berhadapan dengan pengembara itu dalam perang tanding. Tetapi kibuyut itu pun tidak gentar seandainya lawannya akan meniarangnya dari jarak jauh sekalipun. Ia tentu akan mampu menghindarinya. Ia bukan sebatang dahan atau cabang pepohonan yang mati. Juga bukan regol halaman yang tidak akan mampu bergeser dari tempatnya. Tetapi ia adalah seorang yang em-emiliki ketangkasan dan kemempuan bergerak melampaui kecepatan serangan itu. Tetapi Mahisa Murti tidak segera melakukannya. Ia bertempur dari satu tataran ke tataran berikutnya. Dengan demikian maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat dan garang. Berbeda dengan para pengikut kibuyut yang tegang, Maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu mampu mengikuti pertempuran itu dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Menurut mereka, maka Mahisa Murti nampaknya ingin menjajagi seberapa batas tingkat tertinggi kemampuan kibuyut itu. Baru kemudian Mahisa Murti akan mengalahkannya. Namun nampaknya kibuyut yang muda itu masih saja mampu meningkatkan ilmunya. Ternyata ia pun berusaha untuk eme ngetahui sampai seberapa jauh tingkat KMM Puan Mahisa Murti. Karena itu, maka kibuyut itu pun tidak dengan serta emerta mencapai tingkat tertinggi dari kemampuannya. Namun agaknya para pengikutnya tidak eme memahami apa yang dilakukan oleh kibuyut yang masih cukup muda itu. Namun yang terjadi adalah pertempuran yang semakin sengit. Kibuyut itu akhirnya harus mengakui bahwa lawannya benar-benar eme miliki ilmu yang tinggi. Ketika kibuyut itu telah eme meningkatkan ilmunya sampai ke puncak, ternyata ia masih belum mampu menguasai lawannya. Bahkan serangan. Serangannya hampir tidak banyak berpengaruh terhadap lawannya yang juga masih muda itu. Bahkan dalam pertempuran ia yang semakin sengit itu, ujung-ujung jari tangan Mahisa Murti eme ulai eme ini entuhnya, justru ketika kibuyut telah sampai ke puncak kemampuannya. Mahisa Murti yang ingin eme eme aksa lawannya meningkatkan ilmunya lagi dengan sentuhan-sentuhannya atas tubuh lawannya pun kemudian menyadari, bahwa lawannya eme memang sudah sampai ke puncak. Dengan DM ikian maka Mahisa Murti dapat mengukur seberapa jauh tingkat kemampuan kibuyut muda itu. Ketika Mahisa Murti sudah yakin akan tingkat kemampuan lawannya, maka ia mulai berusaha untuk menguasai lawannya. Mahisa Murti masih meningkatkan ilmunya selapis lagi, sehingga dengan demikian, maka Mahisa Murti eme eme punya lebih banyak peluang untuk eme menangkan pertempuran itu daripada kibuyut yang ilmunya eme memang sudah sampai ke batas. Sentuhan-sentuhan jari Mahisa Murti terasa semakin sering mengenai tubuh kibuyut itu. Pada serangan-serangannya yang cepat, maka keempat ujung jari tangannya yang merapat telah eme ini entuh perut lawannya. Terasa perut itu eme menjadi sangat mual. Rasa-rasanya isi perut kibuyut itu telah diaduk. Bahkan disertai perasaan sakit yang sangat. Dengan kemarahan iya yang semakin eme memuncak, kibuyut berusaha untuk mendorong ilmunya dengan mengerahkan segenap tenaga cadangannya. Namun ia tetap tidak dapat mengatasi kemampuan Mahisa Murti. Bahkan sisi telapak tangan Mahisa Murti itu telah menghantam pundaknya dengan keras sekali, sehingga rasa-rasanya tulangnya menjadi berpatahan. Perasaan sakit yang sangat telah hampir melumpuhkan satu tangannya. Justru tangannya yang kanan. Tetapi kibuyut adalah seorang tertinggi di lingkungannya. Karena itu, maka ia pun seorang yang harus saya meyakinkan. Apapun yang terjadi, maka ia tetap ada janjinya, perang tanding. Sebenarnya lah sesaat kemudian kibuyut telah terdesak. Jari-jari tangan Mahisa Murti semakin sering mengenainya. Perutnya, pundaknya, kemudian dadanya dan keningnya. Bahkan kemudian telapak tangan Mahisa Murti telah dengan kerasnya eme menghantam dada kibuyut sehingga kibuyut itu terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian kehilangan keseimbangannya sehingga kibayut itu jatuh terguling di tanah. Dadanya yang tersentuh telapak tangan Mahisa Murti menjadi demikian sakitnya, seakan-akan telah terhimpit batu pada sebukit kecil. Nafas niya menjadi sesak dan kibuyut harus bertahan agar ia tidak menjadi pingsan. Ketika Mahisa Murti melangkah maju, maka dengan susah peyah kibuyut telah berusaha untuk bangkit dan eme persiapkan diri dengan sisa tenaganya. Tetapi kibuyut itu sudah banyak kehilangan kesempatan, sehingga kawan-kawannya pun dapat mengetahui bahwa harapannya untuk dapat bertahan menjadi semakin kecil. Kibuyut sendiri telah menyadari. Ternyata kemampuan Mahisa Murti itu eme memang berada di atasnya. Tetapi ia belum benar-benar sampai ke puncak kemampuannya. Ia masih belum eme-em pergunakan senjatanya. Karena itu, ketika Mahisa Murti maju selangkah lagi, kibuyut telah mencabut pedangnya. Pedang yang terbuat dari baja pilihan. Buatannya pun sangat baik dan rapi, sehingga pedang itu merupakan pedang yeang sangat tinggi nilainya. Ketika kibuyut menggerakkan pedangnya itu, seakan-akan cahaya yang kebiru-biruan telah eme memancar dari kilatan daun pedang yeang terbuat dari baja pilihan itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam, sementara kibuyut yang masih muda itu berkata lantang, Pandanglah daun pedangku ini. Pedang yang tidak ada duanya di seluruh kediri dan bahkan singa sari. Setiap kali pedang ini lepas dari sarungnya, maka setidak-tidaknya sebuah niyawa akan melayang. Demikian pula sekarang. Aku sudah eme mencabut pedangku. Maka tidak akan ada harapan lagi bagimu untuk tetap hidup. Mahisa Murti bergeser selangkah surut. Sementara itu kibuyut melangkah maju sambil berkata, jangan meniesal. Kau akan mati di sini. Ketika kibuyut eme memutar pedangnya, maka Mahisa Murti pun mengerti, bahwa kibuyut benar-benar seorang yang eme miliki ilmu pedang yang tinggi. Karena itu, ia tidak akan melawannya dengan tangannya saja. Namun Mahisa Murti itu pun telah mencabut pedangnya pula. Tetapi demikian Mahisa Murti mengangkat pedangnya, maka kibuyut itu pun tertawa berkelanjangan. Dengan nada tinggi ia berkata, pedang apakah ye yang kau bawa itu? Apakah dengan pedang itu kau akan melawan pedangku? Yang penting bukan pedang apakah yang kita pergunakan, jawab Mahisa Murti, tetapi ilmu pedang yang bagaimanakah ye yang kita kuasai. Tetapi senjata kita akan ikut menentukan, jawab kibuyut. Memang hanya ikut menentukan. Tetapi bukan sebab. Utama, jawab Mahisa Murti. Namun kibuyut itu masih saja tertawa. Selangkah demi selangkah ia maju sambil berkata, Ternyata umurmu emang hanya sampai hari ini. Semula aku emang rasa bahwa aku telah terdesak. Tetapi ternyata bahwa kau emang akan mati. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah emang rasa meredam kemarahanku. Tetapi kau telah mulai mengungkitnya lagi. Jika kau tidak dapat menahan diri, maka kau akan meniesal bahwa batas kekuasaanmu lah yang hanya sampai hari ini. Anak setan, geram kibuyut. Lalu sambil emang mutar pedangnya ia berkata, kau akan segera melihat satu kenyataan pahit tentang dirimu. Mahisa Murti melangkah maju pula. Pedangnya pun mulai bergetar. Dengan nada rendah ia berkata, Baiklah. Kita akan melihat, apa yang akan terjadi. Kibuyut tidak menjawab lagi. Namun itu pun kemudian telah meloncat menyerang dengan garangnya. Pedangnya berputaran dengan cepat, menebas mendatar, namun kemudian terayun tegak dan dengan cepat eme mematuh ke arah dada. Tetapi kibuyut ternyata tidak mampu menentuh tubuh lawannya. Dengan sigap Mahisa Murti meloncat mengelakan setiap serangan. Bahkan KM Udian menangkis dengan pedangnya ia yang dianggap tidak berharga sama sekali oleh kibuyut. Kibuyut eme memang menjadi sangat terkejut. Pedangnya yang terbuat dari baja pilihan dan berkilat-kilat kehijauan itu, telah eme bentur sebilah pedang ia yang tidak lebih baik dari parang pembelah kayu. Namun getarannya bagaikan merambat eme nyakiti telapak tangannya. Tetapi Mahisa Murti pun menjadi terkejut pula. Ketika kedua pedang itu beradu, ternyata pedang Mahisa Murti telah terluka, meskipun hanya pecah sebesar biji beras. Tetapi jika hal seperti itu terjadi di setiap benturan, maka tajam pedangnya akan menjadi seperti gergaji. Sekali lagi kibuyut tertawa. Katanya, lihat, meta pedangnya yang pecah. Meskipun hanya sebesar debu sekalipun, namun hal seperti itu akan terjadi beberapa kali, sehingga akhirnya pedangmu akan menjadi rusak sama sekali. Tetapi Mahisa Murti eme menjawab, tidak apa-apa. Aku masih eme punyai dua pedang ye yang lain. Jika pedangku patah sekalipun, aku dapat meminjam pedang adik-adikku. Pedang-pedang itu akan patah juga, geram kibayut. Tetapi tentu eme merlukan waktu. Sementara itu kau. Sudah kehabisan tenaga, jawab Mahisa Murti. Kibayut itu mengeram. Sambil berteriak marah ia meloncat meniarang pula. Sebuah ayunan ye yang mengerahkan segenap sisa tenaganya mengarah ke leher Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti telah mengetahui kemampuan pedangnya dihadapkan dengan pedang kibuyut yang eme memang sangat bagus. Bukan saja buatannya tetapi juga bahwannya. Karena itu, maka Mahisa Murti sama sekali tidak menangkis serangan itu. Dengan satu loncatan kecil menghindari serangannya lawannya, namun justru kaemudian pedangnya. Telah eme mengikuti ayunan itu, menentuhnya dan dengan cepat berputar seakan-akan eme eme belit pedang kibuyut. Kibuyut terkejut bukan buatan. Dengan segenap sisa tenaganya ia eme merenggut pedangnya yang hampir saja terlepas dari tangannya. Namun ternyata ia masih berhasil eme eme pertahankannya meskipun telapak tangannya terasa bagaikan terbakar. Yang kemudian tertawa adalah Mahisa Murti. Dengan lantang ia berkata, hampir saja aku mendapatkan sebilah pedang yang sangat bagus dan terbuat dari baja pilihan. Tetapi aku yakin, dalam dua atau tiga putaran lagi, pedang itu tentu akan terlepas dari tanganmu dan akan menjadi milikku. Persetan, geram kibuyut yang telah eme eme persiapkan diri untuk menierang kembali. Tetapi kibuyut tidak dapat mengingkari kenyataan yang baru saja terjadi. Jika hal seperti itu terulang, maka nampaknya yang dikatakan lawannya itu akan terjadi. Tetapi kibuyut ternyata eme menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak lagi berusaha untuk eme eme atahkan begitu saja pedang lawannya. Tetapi ia mulai menierang dengan ilmu pedangnya yang tinggi. Namun Mahisa Murti yang sudah mulai jemuh dengan pertempuran itu pun telah eme eme utuskan untuk eme menghentikan perlawanan kibuyut. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, Mahisa Murti tidak lagi sekedar bertahan. Tetapi ia pun telah mulai menyerang semakin lama semakin garang. Dengan pedangnya yang sederhana itu Mahisa Murti menunjukkan kemempuan yang sangat tinggi dalam ilmu pedang, sehingga kibuyut itu berteriak nyaring ketika segores luka telah mengoyak lengannya. Buktikan bahwa pedangmu adalah pedang yang lebih baik dari pedangku, berkata Mahisa Murti meskipun pada mata pedangnya telah terdapat beberapa bagian yang pecah. Namun Mahisa Murti itu pun berkata, semakin banyak pecahan pada mata pedangku, maka pedangku menjadi semakin mengerikan. Setiap georesan luka akan berarti daging. Yang terkoyak sampai ke tulang, justru karena tajam pedangku tidak kerata. Wajah kibuyut eme emang menjadi tegang. Namun ia adalah seorang buyut, sementara itu beberapa orang pengikutnya telah eme nyaksikan perang tanding itu. Ia sendiri telah meneriakan isyarat bagi perang tanding itu. Sampai salah seorang di antaranya mati. Ternyata bahwa kibuyut itu pun seorang laki-laki yang berpegang pada harga dirinya. Meskipun ia menyadari betapa besarnya bahaya yang eme engancamnya, namun ia emasih juga maju selangkah, sementara darah masih saja mengalir dari lukanya. Jika pedangku menintuh lehermu, kau dapat eme em bayangkannya, berkata Mahisa Murti. Kibuyut menggeretakan giginya. Namun kemudian ia pun telah meloncat menierang, pedangnya yang emang pedang pilihan itu berputar dengan cepatnya, melontarkan cahaya yang kehijauan. Tetapi betapapun bagus ni apedang di tangan kibuyut, namun lawannya adalah seorang yang berilemu pedang jauh lebih tinggi dari ilmunya. Karena itu, maka sejenaka emudian, maka kibayut itu pun telah kembali terdesak. Sekali lagi uyung pedang Mahisa Murti mengenai tubuhnya, sehingga pundaknya telah terluka pula. Kibayut menyadari betapa tinggi ilmu lawannya. Meskipun hanya dengan pedang ia yang tidak lebih bagus dari parang pembelah kayu, ia mampu emeng atasinya, meskipun ia emeng pergunakan pedang pilihan. Dalam pertempuran selanjutnya, maka kibayut tidak banyak dapat berbuat. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Murti, dalam satu benturan yang keras, maka sekali lagi pedang Mahisa Murti bagaikan emeng belit pedang pilihan di tangan kibayut itu. Namun kibayut ternyata terlambat merenggut pedangnya. Justru telapak tangannya bagaikan menggenggam bara, sehingga pedang pilihan di tangannya itu terlepas. Pedang itu emeng meloncat ke udara. Namun demikian pedang itu melayang jatuh, tangkainya tepat melekat di telapak tangan lawannya. Mahisa Murti tertawa. Sambil emeng utar dua bilah pedang di kedua tangannya ia berkata, nah, ternyata aku benar-benar berhasil mendapatkan pedang pilihan ini. Persetan, geram kibayut, sekarang, jika kawakan emeng bunuhku, bunuhlah. Perang tanding ini emeng baru berakhir setelah seorang di antara kita mati. Mahisa Murti emeng ngerutkan keningnya. Namun ia justru termangu emangu. Namun dalam pada itu, terdengar suara tertawa di balik. Kerumbul perlu. Sejenak kemudian, seorang berjanggut putih telah meloncat dari persembunyiannya. Mahisa Murti bergeser surut. Sementara itu terdengar kibayut berdesis, Guru, aku emohon maaf, ternyata aku telah gagal menjunjung tinggi nama perguruanku. Kau kalah bertanya orang berjanggut putih itu. Kibayut itu menunduk. Jawabnya, aku belum mati Guru. Perang tanding ini akan berakhir jika seorang di antara kami telah terbunuh. Dan kawakan menirahkan leharmu untuk ditebas dengan tajam pedang. Ye yang bergerigi itu bertanya gurunya. Kibayut tidak menjawab. Tajam pedang Mahisa Murti. Yang bergerigi itu emeng emang mengerikan. Tetapi baginya, perang tanding itu harus berakhir. Apalagi di hadapan gurunya, Ia tidak boleh menjadi pengecut. Tetapi di luar dugaan, gurunya berkata, Kau sudah kalah. Kau tidak perlu em-em bunuh diri. Kibayut itu termangu em-mangu. Sementara itu, orang berjanggut putih itu telah melangkah maju mendekati Mahisa Murti. Dengan demikian Mahisa Murti pun telah bersiaga. Tetapi di tangannya tergenggam sebilah pedang yang baik buatannya dan bahannya yang dirampasnya dari lawannya. Karena itu, maka ia pun telah menyarungkan pedangnya. Sambil em-em mutar pedang pilihan itu ia berkata, Pedang ini benar-benar pedang luar biasa. Ya, desis guru kibayut, Nilainya sangat tinggi. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia bertanya, Jadi kau adalah guru kibayut? Ya, ger. Aku adalah guru kibayut, Jawab orang tua. Itu. Sekarang, apakah kau juga akan menantang aku untuk berperang tanding bertanya Mahisa Murti yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah bersiap pula. Sementara Mahisa Amping berdiri termangu em-mangu. Tetapi orang itu menggeleng. Jawabnya, tidak anger. Mana mungkin aku berani berhadapan dengan ilmu Bajra Geni meskipun sudah dalam bentuk pengembangannya. Mahisa Murti terkejut. Sementara orang tua itu berkata, Jika pada saatnya ilmu Bajra Geni itu sampai ke puncaknya, maka siapakah yang akan kuat menahankannya? Apalagi kekuatan ilmu Bajra Geni telah bergabung dengan aliran pakuan lemah warah. Benar-benar ilmu yang luar biasa. Dari mana kau tahu kisah nek bertanya Mahisa Murti. Aku adalah pengembara seperti anggar bertiga dan sekarang berempet dengan seorang kanak-kanak. Jawab orang itu, aku mengenali banyak sekali jenis ilmu. Dan aku pun mampu menilai tingkat dan tataran ilmu itu. Karena itu, aku ingin menasehati muridku, bahwa ia tidak perlu berkecil hati jika ia dikalahkan oleh ilmu Bajra Geni. Muridku harus emang ngerti, bahwa aku sendiri pun tidak akan emmpu menandingi ilmu itu. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya menjadi termangu emangu. Ia belum mengenal orang itu. Dengan terperinci orang itu mencoba menyebut ilmunya. Namun orang itu telah menjelaskan, sebenarnya lah aku belum mengenal anak-anak muda secara pribadi. Justru kami ingin tahu, siapakah kalian yang telah emembawa bekal ilmu yang paling dahsyat itu. Di samping itu gundalah sasra, emak ilmu kalian tidak ada tandinya. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun ia justru bertanya, siapakah namamu dan kau datang dari perguruan Ieang mana? Namaku tidak penting. Kau tentu belum mengenal aku. Tetapi baiklah aku emeni ebutnya jika itu kau anggap perlu. Namaku Adian Akenan. Nama Ieang sama sekali tidak dikenal. Tetapi karena pengembaraanku yang lama, maka aku justru telah emengenali banyak sekali jenis dan ciri-ciri ilmu, jawab orang itu. Namun kemudian ia pun bertanya, Nah, setelah kau tahu namaku, maka aku ingin dari perguruan manakah kalian datang? Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun tiba. Tiba saja ia berkata, kami adalah orang-orang dari perguruan Bajra Setah. Sebuah perguruan kecil Ieang tidak penting sama sekali. Bahkan kau Ieang pengembara dan banyak sekali mengetahui tentang dunia Kanuragan, belum tahu juga tentang perguruan Bajra Putih itu. Orang itu eme ngerutkan keningnya. Ia eme emang belum pernah eme mendengar perguruan Bajra Setah atau yang agaknya juga disebut Bajra Putih. Sambil eme menggeleng ia berkata, Aneh, ilmu yang nampak dalam susunan unsur-unsur gerakmu adalah ilmu Bajra Geni. Namun kau sebut perguruanmu dengan nama Bajra Setah. Atau barangkali ada hubungan antara perguruanmu dengan ilmu Bajra Geni.